Kata-kata Luan tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Hanya mendengarkan jawaban Luan. Nyatanya, dia sudah menduga bahwa Luan tidak akan setuju, tapi sekarang keluarga Han dalam bahaya, dia harus mencobanya. Namun, melihat ekspresi dingin Luan, Hanya tidak berani mengajukan permintaan yang ada di ujung lidahnya. Jelas bahwa kata-kata dan ekspresi Luan memberitahunya bahwa ini adalah area terlarang baginya, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Oleh karena itu, Hanya bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba lagi. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Luan tidak mengatakan apa-apa, karena Realm of the Demon Gods memang kartu truf terbesarnya. Sudah tidak dapat diterima baginya untuk menggunakannya, apalagi membaginya dengan orang lain. Namun, bahkan jika dia ingin membagikannya, tidak ada yang bisa mempelajarinya. Ini karena Realm of the Demon Gods terkait dengan tiga roda takdirnya. Pria dalam kabut hitam mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya di dunia selama ribuan tahun. Melihat Hanya sedikit kecewa, Luan menghela nafas dan bertanya, Kakak Han, apakah ada orang dari kantor penguasa kota yang datang mencari masalah? Belum. Hanya tercengang ketika mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tapi baik kantor tuan kota maupun tentara wilayah tengah tidak akan membiarkan ini pergi. Mereka pasti akan melakukan sesuatu setelah hal sebesar itu terjadi. Luan mengangguk. Memang, ketika dua anaknya terluka di malam tahun baru, tidak ada yang bisa duduk diam. Namun, Luan tidak menyangka permusuhan kedua keluarga terhadapnya akan ditekan oleh satu orang. Di ruang medis di tentara wilayah tengah. Saat itu, Wang Sue terluka parah dan dibawa kembali ke ketentaraan oleh anggota tentara wilayah tengah lainnya. Segera, dokter terbaik di tentara wilayah tengah datang untuk merawatnya. Namun, Wang Sue sudah bangun saat ini. Kepalanya tidak terluka parah, tetapi dantiannya terluka parah, dan tulangnya hampir semuanya patah. Cedera pada dantiannya perlu ditangani secara perlahan, tetapi cedera pada otot dan tulangnya harus segera ditangani. Di ruang medis, dia berbaring sendirian di ranjang es, menatap kosong ke langit-langit. Dari akhir pertempuran sampai sekarang, dia masih belum sadar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Lebih jauh lagi, dia telah kalah dengan cara yang begitu mudah. Dia tidak akan pernah melupakan sepasang mata merah itu. Dia tidak akan pernah melupakan aura iblis yang terpancar dari pria itu. Ketika pria itu berdiri di depannya, dia merasa sangat kecil sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dantiannya mengalami pukulan berat, dan pria ini mencengkram lehernya dan menekannya ke tanah. Sikapnya yang tanpa ampun membuatnya benar-benar merasakan aura kematian. Jika Hania tidak menghentikannya, dia akan benar-benar mati. Ini adalah pertama kalinya dia berada di ambang kematian dalam 30 tahun hidupnya. Ketakutan akan kematian dan keinginan untuk hidup membuatnya tidak berani memikirkannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tetapi pertempuran ini membuatnya takut. Dia benar-benar ketakutan. Dia bisa merasakan napasnya bergetar dan tangannya gemetar. Getaran semacam ini tidak berhenti sejak awal. Sekarang, dia bahkan takut berperang. Pada saat ini, pintu rumah sakit tiba-tiba dibuka dan sekelompok orang masuk. Ketika mereka melihat Wang Sue terbaring di ranjang rumah sakit, mereka terkejut. Sue kecil, seorang pria yang tampak berusia lima puluhan dengan cepat melangkah ke tempat tidur. Melihat Wang Sue berbaring di tempat tidur, matanya tiba-tiba memerah. Wang Sue menatap pria yang berdiri di sampingnya. Matanya menjadi merah karena ketakutan. Dia akhirnya berani berbicara keras dan tersedak isak tangis. Ayah. Iya, pria ini adalah ayah Wang Sue, wali kota-kota perbatasan tengah, Wang Huxeng. Wang Huxeng, yang memimpin keluarga Wang mengalahkan mantan wali kota enam tahun lalu dan menjadi wali kota baru. Saat itu, kekuatannya berada di tahap akhir dari level 3 Heaven Master. Tapi enam tahun telah berlalu dan Wang Huxeng tidak pernah bertarung lagi, jadi tidak ada yang tahu apa wilayahnya saat ini. Melihat ayahnya, ketakutan Wang Sue akhirnya meredah. Dia melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya dan menangis. Wang Huxeng memeluk putrinya, hatinya sakit seperti pisau. Sehari sebelum tahun baru, putranya dipukuli terlebih dahulu, kemudian putrinya terluka parah. Bagaimana mungkin dia, sebagai seorang ayah, duduk dan tidak melakukan apa-apa? Apalagi para pengembara itu berbeda dengan orang-orang di luar. Mereka tidak dipengaruhi oleh konfusianisme dan tidak memiliki konsep menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Sebaliknya, Wang Huxeng lebih mencintai putrinya. Putranya benar-benar huligan yang tidak memenuhi harapannya sama sekali. Setelah menangis beberapa saat, tangisan Wang Sue berangsur-angsur meredah dan dia keluar dari pelukan ayahnya. Wang Huxeng menatap putrinya dengan cemas dan berbisik, Bagaimana lukamu? Apakah masih sakit? Dantianku sangat sakit, tapi tidak sakit di tempat lain. Wang Sue mengulurkan tangannya yang ramping dan menutupi dantiannya. Dia berkata dengan sedih, dokter mengatakan bahwa dantian saya akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Setengah bulan. Wang Huxeng mengepalkan tinjunya yang besar, dan amarahnya sepertinya akan meledak kapan saja. Matanya dipenuhi amarah, seperti harimau yang mengamuk. Dia berdiri dengan keras, dan otot serta tulangnya mengeluarkan suara ledakan. Dia menggertakkan giginya dan mengeram, Sue kecil, istirahatlah di sini sebentar. Aku akan menghancurkan keluarga Han sekarang. Setelah itu, Wang Huxeng berbalik dan pergi. Dia berkata dengan keras kepada orang-orang di sampingnya, Pergi dan kumpulkan semua master langit di rumah wali kota. Kita akan pergi ke keluarga Han sekarang. Tunggu. Tiba-tiba, suara lemah terdengar, dan nada tergesa-gesa membuat Wang Huxeng, yang hendak pergi, berhenti. Tubuh Wang Huxeng bergetar, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat putrinya. Dia datang ke sisinya dan berkata dengan lembut, Sue kecil, jangan khawatir. Ayah tidak akan pergi terlalu lama. Aku akan kembali untuk menemanimu sebentar lagi. Tidak, Wang Sue sedikit cemas, dan suaranya bergetar hebat. Dia meraih tangan ayahnya dan berkata dengan cemas, Ayah, jangan pergi. Wang Huxeng tertegun ketika mendengar itu. Dia menatap putrinya dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Mengapa? Aku, Wang Sue sedikit cemas. Dia tidak tahu mengapa dia tidak ingin ayahnya pergi. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana ayahnya akan menemukan masalah dengan orang itu, Dia sangat cemas dan tidak setuju sepuluh ribu kali. Melihat tatapan bingung putrinya, Wang Huxeng bahkan lebih bingung. Dia mengerutkan kening dan menunggu jawaban putrinya. Pada saat ini, Wang Sue tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan sembarangan, Aku juga tidak tahu, Tapi kamu pasti tidak bisa pergi. Petik 2.2 Saat dia mengatakan itu, Mata Wang Huxeng membelalak. Tubuh kekarnya benar-benar membeku, Dan wajahnya yang kasar dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah orang yang berpengalaman, Jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat emosi di wajah putrinya. Namun, Dia, yang tidak pandai dalam detail, Merasa sulit untuk percaya. Dia dengan cepat mengambil kursi dan duduk di depan tempat tidur. Dia menata putrinya dengan tatapan kosong, Menelan ludahnya, Dan bertanya dengan ragu, Putri, Jangan bilang, Kamu jatuh cinta padanya. Wang Sue tercengang, Lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Bagaimana bisa? Dia memukuliku seperti ini. Aku membencinya lebih dari apapun. Melihat putrinya seperti ini, Wang Huseeng merasa lega. Dia salah, Tapi dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, Lalu mengapa kamu tidak membiarkanku pergi ke keluarga Han untuk menghadapinya? Karena aku ingin melakukannya sendiri. Wang Sue menggertakan giginya dan berkata dengan tegas, Sebenarnya, Aku bisa merasakan bahwa tidak ada perbedaan kekuatan antara aku dan dia. Hanya saja aku diliputi oleh auranya dan menjadi seperti ini. Saya harus mengalahkannya secara pribadi untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri saya. Lagi pula, Jika kamu pergi, Ayah, Kamu akan ditertawakan. Wang Sue memandangi ayahnya yang khawatir dan berkata, Aku sudah bertanya. Kakaku yang memprovokasi dia dan ingin membunuhnya. Itu sebabnya dia melawan. Sudah terlalu banyak bagiku untuk membawa tentara. Jika Anda masih pergi setelah saya kalah, Maka kita akan kehilangan terlalu banyak muka. Wang Huseeng mengerutkan kening. Benar? Jika dia keluar, Orang akan mengatakan bahwa yang lebih tua datang setelah mengalahkan yang lebih muda. Terlebih lagi, Sebagai tuan kota, Tidak tepat baginya untuk bergerak pada generasi yang lebih muda. Namun, Putra dan putrinya dipukuli pada saat yang sama, Jadi dia mau tidak mau harus bergerak. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Wang Huseeng menata putrinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tidak peduli apa, Kita harus membalas dendam. Jika tidak, Orang-orang akan menertawakan mansion penguasa kota kita. Pada saat itu, Dimanakah martabat mansion penguasa kota kita? Jangan khawatir, Ayah, Setelah aku pulih, Aku akan menantang keluarga Han. Wang Sue mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, Pada saat itu, Aku akan mendapatkan kembali semua wajahku yang hilang. Kerja bagus, Itu anakku, Wang Huseeng. Wang Huseeng berkata dengan bersemangat sambil menamparkan paha Gao Yuan Yuan. Namun, Wajah Wang Huseeng tiba-tiba menjadi gelap dan menjadi serius kembali. Dia memandang putrinya dan berkata, Saya tidak perlu mencari masalah dengan keluarga Han, Tetapi tentara wilayah tengah tidak akan membiarkan ini pergi. Apalagi, Dari apa yang saya tahu, Mereka sudah berangkat. Apa? Wang Sue terkejut dan dengan cepat meraih lengan ayahnya. Dia berkata dengan cemas, Kalau begitu ayah, Cepat pergi dan ambil mereka kembali. Tidak, Wang Huseeng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kadang-kadang, Aku tidak bisa mengendalikan tentara wilayah tengah. Terlebih lagi, Kali ini, Lelaki tua itu keluar sendiri. Apa? Hati Wang Sue tenggelam dan dia pingsan di tempat tidur. 252. Keluarga Han berantakan. Acara hari ini lebih merepotkan daripada hari lainnya. Pertama, Penyerangan di toko sutra Tian Shan di pagi hari. Kemudian, Pada siang hari, Pemuda itu melukai Wang Wei dan Wang Sue. Dia bahkan membunuh seorang guru surgawi dari tentara wilayah tengah. Bahkan keluarga Han tidak bisa menangani masalah sebesar itu. Di mata orang luar, Keluarga Han hanyalah seorang pengusaha. Meskipun mereka memiliki guru surgawi dengan alam yang tinggi, Mereka tetaplah pengusaha. Apakah itu jumlah guru surgawi atau sumber daya lainnya, Mereka pasti tidak sebanyak keluarga lainnya. Saat ini, Keluarga Han sangat bingung sehingga mereka tidak berdiskusi di ruang pertemuan. Sebaliknya, Mereka semua berkumpul di Aula Utama. Ada orang masuk dan keluar dari Aula Utama. Semua orang terlihat sangat cemas. Mereka semua adalah orang-orang yang keluar untuk menanyakan tentang berita tersebut. Satu demi satu, Mereka bola balik, Ingin mendapatkan berita secepat mungkin. Di Aula Utama, Semua anggota inti berkumpul, Termasuk Han Zheng Shen dan sepupunya, Han Kang. Wajah semua orang sangat serius. Jika insiden tokoh sutra Tian Shan adalah urusan mereka sendiri, Maka cedera Wang Wei dan Wang Sue bukanlah urusan mereka sendiri. Lagipula, Insiden tokoh sutra bisa diselesaikan, Bahkan jika mereka lebih suka menderita kerugian. Namun, Luka Wang Wei dan Wang Sue berbeda. Semua orang berdebat tentang masalah ini di Aula Utama. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Semua orang mengungkapkan pandangan mereka, Dan beberapa dari mereka sangat keras sehingga mereka akan bertengkar. Namun, Suara kebanyakan orang sama, Yaitu mendorong semua tanggung jawab kepada pemuda itu dan mendorongnya keluar. Yayasan seratus tahun keluarga Han tidak dapat dikuburkan karena seorang pemuda. Han Kang juga setuju dengan sudut pandang ini. Kakak, Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Han Kang mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Semua ini disebabkan oleh pemuda itu. Tidak ada hubungannya dengan Han ya. Lagipula, Bukankah pemuda dari Tian Shan Daceng itu? Tentara wilayah tengah mungkin tidak berani melakukan apapun padanya. Mengapa kita harus melakukan sesuatu yang tidak perlu? Han Deng Shen mengerutkan kening saat mendengar ini. Wajahnya sangat serius. Dia tahu bahwa Han Kang benar, Tapi ada beberapa hal yang tidak diketahui Han Kang. Dari awal kejadian hingga sekarang, Dia bahkan tidak peduli seberapa besar ancaman yang dihadapi keluarga Han. Dia tidak peduli dengan kelangsungan hidup atau kehancuran keluarga Han. Dia hanya peduli tentang metode untuk meningkatkan kekuatan orang dengan cepat. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah ini. Jika pemuda itu mau mengajarinya metode, Bahkan jika itu berarti penghancuran klan Han, Dia akan melakukan segalanya untuk pemuda itu. Itulah mengapa dia mengirim Han ya untuk bertanya kepada anak itu, Dan dia telah menunggu kabar dari Han ya. Jika bocah itu menolak, Maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, Jika pemuda ini ditangkap oleh orang lain dan dipaksa untuk mengungkapkan caranya, Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Memikirkan hal ini, Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus membunuh pemuda itu. Meskipun pemuda itu tidak bersalah, Dia pasti akan memilih untuk melakukannya karena alasan tertentu. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Sesoso panik tiba-tiba bergegas ke Aula Utama Dan berteriak tanpa memperhatikan aturan, Tentara wilayah tengah ada di sini. Apa, Semua orang di Aula Utama gemetar, Dan mata mereka membelalak kaget. Dalam sekejap, Seolah-olah seluruh Aula Utama akan diangkat. Semua orang membuat keributan. Kemana anak itu? Dimana dia? Cepat seret dia keluar. Karena tentara wilayah tengah ada di sini, Ini bukan lelucon. Pergi dan temukan mereka, Cepat. Bagus Han Sui tidak kembali, Tapi dia membawa kutukan seperti itu. Sungguh menyebalkan. Petik 2 petik 2. Semua orang berteriak keras. Han Zheng Shen juga kembali sadar dan melihat keluar pintu. Pada saat ini, Han ya masih belum kembali, Dan dia sangat cemas. Namun, Bagaimanapun juga, Dia tidak bisa menyerah sebelum hasilnya keluar. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berteriak kepada semua orang, Kumpulkan semua orang dan keluar untuk melawan tentara wilayah tengah. Apa? Semua orang terkejut dan menatap Han Zheng Shen dengan tak percaya. Kakak, Apa yang kamu katakan? Han Kang tidak percaya dengan keputusan kakaknya. Di dalam hatinya, Han Zheng Shen selalu menjadi perwujudan nalar. Mengapa dia begitu impulsif hari ini? Apakah kamu tidak mendengar? Atau apakah Anda berani melanggar perintah saya? Alis Han Zheng Shen berkerut, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam kata-katanya. Dia berteriak, Siapapun yang berani tidak patuh, maju dan saya akan menghukum mereka di tempat. Petik 2 Petik 2 Semua orang memandang Han Zheng Shen yang marah dan mengecilkan leher mereka. Meskipun mereka tidak mau, mereka segera berbalik dan memberitahu semua orang di keluarga Han. Melihat semua orang sibuk, Han Kang berdiri di sana dengan bingung. Setelah sekian lama, dia menoleh untuk melihat Han Zheng Shen dan bertanya dengan suara bergetar, Mengapa? Ketika Han Zheng Shen mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Han Kang. Ekspresinya banyak berkurang. Dia menatap sepupunya dan berpikir sejenak. Dia mengerutkan kening dan berkata, Pergi ke halaman sayap barat dan temukan Han Ya. Minta dia untuk menemukan jawabannya secepat mungkin. Keluarga Han tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Han Kang tertegun. Meskipun dia tidak mengerti apa yang saudaranya bicarakan, Dia dengan cepat menganggup dan berbalik untuk lari ke halaman sayap barat. Melihat Han Kang pergi dengan tergesa-gesa, Han Zheng Shen menarik nafas dalam-dalam dan merapikan pakaiannya. Dia tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk muncul. Karena itu, dia melangkah keluar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Gemuruh. Tentara wilayah tengah melonjak melalui jalan-jalan, Dan orang-orang di sekitarnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tentara wilayah tengah, dari kavaleri hingga infanteri, Dan bahkan pemana, lewat dalam masa gelap. Pasukan begitu lama sehingga memenuhi tiga jalan. Itu seperti naga hitam yang maju melalui kota wilayah tengah. Melihat dari atas ke bawah, ada sekitar 2.000 kavaleri, 1.000 pemana, dan 8.000 infanteri. Secara total, ada lebih dari 10.000 orang. Orang-orang di sini belum pernah melihat pasukan sebesar itu. Lagi pula, tentara wilayah tengah adalah tentara wilayah tengah. Tak seorang pun di kota wilayah tengah berani memprovokasi mereka. Meskipun orang-orang ini hanya sepertiga dari tentara wilayah tengah, Mereka adalah yang paling elit dari tentara wilayah tengah. Setiap dari mereka dilengkapi dengan baju besi dan senjata terbaik. Setiap dari mereka juga yang terkuat di tentara wilayah tengah. Ketika mata-mata keluarga Han melihat pemandangan ini dari atap, Dia sangat ketakutan hingga kakinya lemas dan dia hampir jatuh. Meskipun kota wilayah tengah besar, Kecepatan berbaris tentara wilayah tengah tidak lambat. Segera, tentara wilayah tengah tiba di jalan tempat keluarga Han berada. Seseorang melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang, Kelilingi keluarga Han. Iya. Iya, ini menyebabkan semua makhluk hidup gemetar. Kemudian, apakah itu kavaleri, infanteri, atau pemanah, Semuanya bergerak dengan tertib. Meskipun rumah keluarga Han besar, Menempati enam hektar tanah, Itu sangat kecil di mata begitu banyak prajurit tentara wilayah tengah. Segera, rumah keluarga Han yang besar dikelilingi oleh lapisan tentara-tentara wilayah tengah. Tidak ada satu celah pun. Bahkan langit pun sama. Para pemanah telah menduduki semua rumah di sekitar rumah keluarga Han Dan mengarahkan busur mereka ke langit keluarga Han. Gerbang depan keluarga Han sudah penuh dengan kavaleri. Saat ini, kavaleri tiba-tiba menyebar ke samping. Tiga orang berjalan keluar dari belakang kavaleri. Dua orang di samping tampak berusia empat puluhan. Mereka mengenakan baju besi yang megah. Tidak hanya itu, mereka juga memancarkan aura kekuatan yang sangat mengintimidasi. Namun, aura ini jauh lebih rendah dari orang di tengah. Orang di tengah tingginya hampir tujuh kaki. Dia memiliki alis ungu, kepala botak, dan tiga bekas luka di wajahnya. Armor besar yang dia kenakan tampak seperti akan meledak dari ototnya yang meledak. Terutama matanya, sepertinya terbakar amarah. Orang ini jauh lebih tinggi dan lebih besar dari yang lain. Kuda yang dia tunggangi juga jauh lebih besar dari yang lain. Tria dan kuda itu berdiri di depan semua orang seperti gunung. Matanya terbuka lebar saat dia menatap aula masuk mewah di depannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia meraung, Han Zheng Shen, keluar. Saat dia meraung, dua singa batu di depan pintu bergetar hebat. Seluruh tanah bergetar hebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Adegan seperti itu membuat Han Zheng Shen, yang baru saja berjalan ke pintu, cemberut. Orang-orang di belakangnya ketakutan dan bahkan mundur selangkah. Han Zheng Shen melirik ke kedua sisi dan semakin mengerutkan kening. Kemudian, dia mendorong pintu terbuka tanpa ragu dan melangkah keluar. Orang-orang di belakangnya terkejut melihat banyak orang di luar pintu. Mereka sangat terkejut sampai kaki mereka berubah menjadi jeli. Namun, mereka hanya bisa mengikuti jejak Han Zheng Shen dan keluar. Namun, mereka benar-benar kalah dalam hal aura. Orang-orang di belakang Han Zheng Shen pemalu. Bagaimana mereka bisa memiliki aura gagah berani dari tentara wilayah tengah? Kecuali Han Zheng Shen. Han Zheng Shen berjalan di depan semua orang dan berdiri di tengah dua singa batu. Dia melihat ahli botak di depannya dan matanya bersinar. Huang Kai, lama tidak bertemu. 253. Di luar gerbang keluarga Han, dua pusat kekuatan dari kota perbatasan tengah bertemu lagi. Han Zheng Shen, yang merupakan guru surgawi level tiga tahap akhir beberapa tahun yang lalu, memiliki atribut api. Karena dia, tidak ada yang berani merampok barang-barang keluarga Han, yang memastikan perkembangan kuat keluarga Han selama 20 tahun. Huang Kai, komandan tentara perbatasan tengah, adalah pembangkit tenaga listrik terkenal di wilayah alam surgawi. Dia memiliki atribut tanah dan logam, dengan tanah sebagai atribut utamanya dan logam sebagai pelengkapnya. Tak terhitung orang telah jatuh di tangannya. Di kota perbatasan tengah, hanya ada segelintir master surgawi level tiga. Sekarang dua master surgawi level tiga bertemu di sini, momentum mereka saja sudah cukup untuk membuat semua orang gemetar ketakutan. Huang Kai, yang sedang menunggang kuda, mengerutkan kening dan berteriak pada Han Zheng Shen, lama tidak bertemu, tapi Han Zheng Shen, orang-orangmu sangat berani. Mereka bahkan berani membunuh orang-orang tentara perbatasan tengahku. Benar-benar. Han Zheng Shen mengangkat alisnya dan mencibir, mengapa saya mendengar bahwa tentara perbatasan tengah Anda adalah orang yang menyebabkan masalah bagi rakyat saya, tetapi pada akhirnya, Anda lah yang terbunuh. Apakah Anda akan menyalahkan ini pada orang-orang saya? Huh, saya tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya hanya tahu bahwa orang-orang Anda membunuh orang-orang saya. Sekarang, saya di sini untuk meminta penjelasan. Wajah Huang Kai berubah, dan dia mengangkat jarinya yang bersarung tangan ke arah Han Zheng Shen dan berteriak keras. Saya. Mata Han Zheng Shen menjadi dingin, dan kemudian jejak aura api muncul di tubuhnya. Dia berkata dengan dingin, Huang Kai, saya menyarankan Anda untuk bersikap baik. Jangan berpikir bahwa saya takut pada Anda. Jika Anda berani mengatakannya lagi, saya jamin Anda tidak akan bisa kembali hari ini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Alis ungu Huang Kai berkerut. Dia tidak menyangka Han Zheng Shen akan berani berbicara dengannya seperti itu. Tapi melihat semangat juang yang kuat yang dipancarkan dari tubuh Han Zheng Shen, Huang Kai tahu bahwa dia mungkin telah menginjak tanah terlarang Han Zheng Shen. Meskipun Han Zheng Shen sudah lama tidak bertarung, Huang Kai juga tahu bahwa orang ini tidak bisa dianggap enteng. Kalau tidak, keluarga Han tidak akan aman selama bertahun-tahun. Dia tidak perlu bertengkar dengan Han Zheng Shen tentang masalah ini, jadi dia langsung berteriak, Han Zheng Shen, saya di sini hari ini untuk meminta penjelasan. Anda harus menyerahkan orang-orang yang membunuh tentara perbatasan tengah saya, atau saya akan menghancurkan keluarga Han Anda. Suaranya yang berat menyebar jauh dan luas, bahkan orang-orang di dua jalan terdekat bisa mendengarnya dengan jelas. Kamu ingin orang. Kulit Han Zheng Shen tetap tidak berubah saat dia memandang Huang Kai dengan mencibir dan berkata, permintaan yang tidak masuk akal seperti itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Han saya mudah dikacaukan? Jika saya menyerahkannya hari ini, bagaimana saya bisa mengangkat kepala di depan orang lain di masa depan? Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di belakang Han Zheng mengeluarkan senjata mereka. Master surgawi level 2 dan level 1 juga disiapkan untuk pertempuran. Karena mereka telah berjanji setia kepada keluarga Han, mustahil bagi mereka untuk mengkhianati mereka. Melihat sikap klan Han, orang-orang di sebelah Huang Kai langsung mengangkat tangan. Tentara dunia tengah di belakang mereka juga meraung dan mengeluarkan senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Dalam sekejap, pedang terhunus dan busur ditekuk. Pertempuran hebat akan pecah. Huang Kai dan Han Zheng Shen saling memandang. Keduanya mencari kesempatan untuk memberikan perintah kapan saja. Namun, pada saat kegugupan yang ekstrim ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan itu sangat tiba-tiba di lingkungan yang sangat sunyi ini. Tunggu. Semua orang tercengang. Kemudian, mereka melihat orang-orang di belakang Han Zheng bergerak, dan seseorang perlahan berjalan keluar. Orang ini tidak lain adalah Luan. Di belakang Luan, Han Ya mengikuti dari dekat. Bersama Luan, mereka berjalan ke depan kerumunan. Ketika Han Zheng Shen melihat mereka berdua, dia senang dan dengan cepat menatap Han Ya dengan tatapan ingin tahu. Namun, Han Ya menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Hati Han Zheng Shen tenggelam. Tampaknya pemuda ini tidak setuju untuk memberitahu mereka caranya. Jika itu masalahnya, klan Han benar-benar tidak perlu mengalami bencana seperti itu untuknya. Namun, Han Zheng Shen tidak memperhatikan tekad di wajah Han Ya untuk melindungi Luan. Han Zheng Shen tidak berbicara, dan Luan juga tidak berbicara. Dia berjalan lurus menuruni tangga, yang mengejutkan Han Zheng Shen. Saat Han Ya hendak berjalan, Han Zheng Shen dengan cepat menghentikannya. Jangan pergi, Han Zheng Shen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Namun, kali ini, Han Zheng Shen akhirnya melihat tekad di mata putrinya. Dia melihat Han Ya melepaskan diri dari cengkeramannya dan berjalan menuruni tangga tanpa ragu. Huang Kei, yang sedang menunggang kuda besi, menatap pemuda di depannya. Sebelum dia datang, dia telah mendengar bahwa seorang pemuda yang melukai Wang Sue dan membunuh para guru Tao. Namun, sekarang dia melihatnya, pemuda itu lebih muda dari yang dia bayangkan. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan di usia yang begitu muda? Dia bisa mematahkan susunan delapan Master Tao dan hampir membunuh Wang Sue. Huang Kei sedikit bingung. Namun, sejak pemuda itu keluar, dia tidak bisa berbelas kasih. Dia berkata dengan keras, apakah kamu melakukan semua hal sebelumnya? Ia, Lu An membuka mulutnya dan berkata dengan suara rendah. Tidak buruk, kamu punya nyali. Huang Kei berkata dengan lantang, tapi kamu harus memberiku penjelasan karena telah membunuh bangsaku. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Lu An bertanya. Hidup untuk hidup, itu benar dan pantas. Huang Kei segera berteriak, bunuh dirimu di tempat, dan aku tidak akan mengejar tanggung jawab Klan Han. Jika tidak, Klan Han akan menderita karenamu. Meskipun Lu An tidak menunjukkan ekspresi apapun, orang-orang Klan Han di belakangnya tidak bisa duduk diam. Di samping Lu An, Han Ya maju selangkah dan berteriak pada Huang Kei, kamu sudah hidup begitu lama, tidakkah kamu tahu bagaimana bersikap masuk akal? Apakah tamu? Huang Kei sangat marah. Dia menunjuk Han Ya dan berteriak, apakah kamu lelah hidup? Saat Han Ya hendak mengatakan sesuatu, Lu An mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia kemudian memandang Huang Kei dan berkata dengan suara rendah, tidak mungkin bagi saya untuk membayar dengan hidup saya. Ubahlah. Huang Kei tercengang dan menatap pemuda itu lagi. Saat ini, dia menyadari bahwa wajah pemuda itu tidak menunjukkan emosi apapun. Dia begitu tenang sehingga hampir menakutkan. Ubahlah. Bisakah nyawa ditukar? Huang Kei tertawa dan berkata, kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu miliki yang sebanding dengan kehidupan orang-orangku? Lu An memandang Huang Kei dan berkata dengan suara rendah, aku punya cara untuk menghilangkan kebencian di hatimu. Aku juga bisa menyelamatkan hidupku sendiri. Cara apa? Huang Kei mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, nak, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda berani menipu saya, saya akan membunuh Anda di tempat. Mendengar ancaman Huang Kei, ekspresi Lu An tidak berubah sedikitpun. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, aku akan menerima pukulanmu. Jika aku mati, kamu akan bahagia. Jika aku tidak mati, kamu tidak bisa menyalahkanku. Apa? Baik tentara perbatasan tengah dan orang-orang klan Han tercengang. Mereka tidak pernah mengira Lu An akan mengatakan hal seperti itu. Bahkan Han Ya, yang berada di sampingnya, tertegun. Dia tidak menyangka Lu An memiliki ide seperti itu. Bagaimana dia bisa selamat dari pukulan dari petarung level 3 tahap akhir? Ada kesenjangan besar antara master tingkat ketiga dan master tingkat kedua. Lu An bisa melawan master tingkat kedua puncak, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bisa bertarung melawan master tingkat ketiga, apalagi master tingkat ketiga tahap akhir. Kesenjangannya mungkin puluhan kali lebih besar. Huang Kei jelas tidak sadar kembali. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius di wajah pemuda itu, alis ungunya bergetar. Dia berteriak dengan marah, kamu mencari kematian. Lu An tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di sana seolah menunggu jawaban. Melihat sikap Lu An, Huang Kei menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, baik. Ini adalah jalan yang Anda pilih. Aku akan memberimu pukulan. Apakah Anda mati atau tidak, saya tidak akan mengejar masalah ini. Oke, mata Lu An menyipit dan berkata, tolong. Setelah dia selesai berbicara, mata Lu An langsung diwarnai merah, dan auranya mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan gila-gilaan, menyebabkan semua orang terkejut. Apakah itu Han Zheng Shen atau Huang Kei? Keduanya tercengang karena keduanya telah mendengar bahwa mata anak muda ini akan memerah, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Terutama Han Zheng Shen, dia menatap Lu An. Lagi pula, dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia ingin melihat seberapa kuat metode meningkatkan kekuatannya untuk sementara ini. Namun, aura pembunuh ini membuatnya sedikit mengernyit. Aura pembunuh ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Ekspresi Huang Kei berangsur-angsur menjadi serius. Dia melihat aura pembunuh tak berujung yang dipancarkan Lu An. Alis ungunya menegang, dan dia menahan nafas. Dia tidak menyukai perasaan ini. Perasaan ini lebih menjijikan daripada medan perang. Metode bengkok seperti itu pasti teknik khusus untuk menyakiti orang. Bocah kecil, biarkan aku mengambil hidup lemahmu. Huang Kei meraung dengan marah, dan dalam sekejap, dia terbang dari kudanya dan langsung menuju Lu An. Dengan kecepatan seperti itu, dia menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Bahkan jika dia mundur ke samping, Han Ya tidak bisa melihatnya sama sekali. Seolah-olah dia telah menghilang dalam sekejap. Jika dia tidak bisa melihatnya, bagaimana Lu An bisa melihatnya? Namun, Lu An benar-benar melihatnya. Setelah memasuki alam Dewa Iblis, persepsinya tidak perlu bergantung pada matanya. Dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Meskipun kecepatan Huang Kei sangat cepat, dia masih tertangkap olehnya. Namun, bisa melihat dan bisa mengikuti adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, ketika Huang Kei bangkit dari kudanya, Lu An sudah bergerak. Dia mengangkat tangannya dengan kecepatan tercepat. Di tengah telapak tangannya, titik cahaya langsung muncul. Karena alam Dewa Iblis telah secara paksa meningkatkan kekuatan Lu An, titik cahaya itu langsung menjadi 4 inci. Dengan munculnya titik cahaya ini, Lu An merasa seolah-olah semua kekuatan di tubuhnya telah tersedot. Suara mendesing. Saat dia meletakkan titik cahaya di depannya, Huang Kei tiba. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengangkat tangannya, Huang Kei sudah tiba di depannya. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan sederhana dengan sarung tangan tinju emas berat langsung ke kepala Lu An. Saat ini, tangan Lu An tidak diangkat setinggi kepalanya. Dia tidak bisa memblokir serangan lawan sama sekali. Oh tidak. Hati Lu An tenggelam. Sepertinya dia masih akan mati di sini. Namun, pada saat kritis ini, sebuah fenomena aneh terjadi. Dia melihat Huang Kei tiba-tiba mengubah arahnya. Dia tidak membenturkan kepalanya, tetapi langsung menuju ke titik terang. Seolah-olah dia ingin membantu Lu An. Lu An sangat gembira. Dia dengan cepat mendorong titik cahaya keluar. Pada saat yang sama, tinju dengan sarung tinju emas berat datang dengan ganas. Itu jauh lebih besar dari titik cahaya. Itu semakin dekat. Itu semakin dekat. Akhirnya, keduanya bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, dua kekuatan yang sangat kuat meledak dan menyapu seluruh gerbang keluarga Han. 254 Gemuruh Tanpa peringatan apapun, aliran udara yang mengerikan meledak dalam sekejap. Dengan Lu An sebagai pusatnya, tanah terbuka dan meluas dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, Master, Cavaleri, dan tentara Tau terdekat semuanya dikirim terbang. Aliran udara menyapu gerbang keluarga Han, seketika anak tangga dihancurkan menjadi bubuk oleh aliran udara, dan kedua singa batu itu langsung menghilang. Melihat ini, mata Han Zheng Shen menyipit, langsung mengerahkan kekuatan surga Yuan, sepenuhnya menyelimuti seluruh gerbang keluarga Han, menahan semua aliran udara di luar. Saat melakukan semua ini, alis Han Zheng Shen berangsur-angsur berkerut, tangannya bahkan gemetar, yang menunjukkan betapa kuatnya aliran udara. Ledakan. Tanah berguncang dalam sekejap, dan kemudian berguncang hebat. Bahkan orang yang jaraknya 300 kaki pun tidak bisa diam dan jatuh, apalagi orang yang dekat. Tanah tiba-tiba runtuh, kavaleri dan tentara di sekitarnya hanya merasakan kehampaan di bawah kaki mereka, dan kemudian berjuang untuk jatuh. Gemuruh. Raungan besar menyebar jauh dan luas, bahkan orang-orang yang berjarak tiga jalan bisa merasakan tanah bergetar, dan mendengar suara yang memekatkan telinga, semua orang mengira ada gempa bumi. Di tempat kejadian, asap tebal membumbung kemana-mana. Debu yang mengepul menyapu udara, bahkan setinggi lebih dari 10 kaki. Dengan cara ini, getaran berlangsung selama 5 napas penuh sebelum berhenti. Han Zheng Shen dengan putus asa menjaga gerbang keluarga Han, tetapi hanya satu langkah di depannya, tanah telah benar-benar runtuh. Di depannya ada lubang yang terhalang oleh asap dan debu. Asap dan debu bertahan lama. Han Zheng Shen menarik napas dalam-dalam dan melihat angin yang dikaitkan dengan Guru Tao di belakangnya. Guru Tao mengerti dan segera melepaskan embusan angin, meniup semua asap dan debu di depannya. Dalam embusan angin, semua orang menutupi mata mereka. Saat embusan angin meredah, semua orang buru-buru melihat ke depan. Mereka melihat bahwa jalan lebar di depan gerbang keluarga Han telah benar-benar membentuk lubang besar yang dalam. Lubang itu sedalam tiga kaki dan lebar enam kaki. Di dalam lubang, ada kuda dan tentara yang terus berjuang. Apakah itu orang atau kuda? Mereka semua terluka parah, jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangun. Dan yang paling dikhawatirkan semua orang adalah hasilnya. Di lubang yang dalam, ada dua sosok di bagian terdalam. Salah satunya adalah sosok tinggi dan perkasa yang berdiri di tanah, sedangkan sosok lainnya terbaring di tanah, tidak bergerak. Kedua orang itu secara alami adalah Huang Kai dan Luan. Luan, teriak Han Ya. Dia bangkit dan hendak melompat ke dalam lubang, tetapi dia ditangkap oleh Han Zheng Shen. Saat ini, situasinya masih belum jelas. Jika kemarahan Huang Kai tidak meredah, bukankah Han Ya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Semua orang dengan hati-hati melihat dua orang di arena. Ketika mereka melihat semuanya dengan jelas, mereka segera menghirup udara dingin. Dia melihat Luan tergeletak di tengah reruntuhan. Dan pakaiannya compang kemping. Bukan hanya itu, darah mengalir ke seluruh tubuhnya seperti aliran air, dan akhirnya mengalir ke tanah. Matanya terpejam, dan tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatannya. Di sisi lain, Huang Kai berdiri tanpa cedera. Tidak. Tubuh semua orang gemetar saat mereka menatap lengan kanan Huang Kai dengan kaget. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa sarung tangan di lengan kanan Huang Kai telah hilang. Sarung tangan di tinjunya benar-benar menghilang, dan sarung tangan itu memanjang sampai ke lengan bawahnya. Hanya ada cincin logam compang kemping yang tergantung di bagian belakang lengan bawahnya. Kesenjangannya sangat jelas. Di mana sarung tinjunya? Jangan bilang, di pertarungan sebelumnya, sarung tinjunya benar-benar hancur. Han Zheng Shen yang berdiri di tempat tinggi adalah yang paling perhatian. Dia menemukan bahwa tidak hanya sarung tinjunya yang hilang, bahkan lengan Huang Kai memiliki banyak bekas luka kecil. Meski bekas luka ini kecil, tapi memang ada. Bekas luka ini padat, seolah-olah dia tertusuk atau tersiram air panas oleh sesuatu. Memang. Memang ada sesuatu. Ketika Huang Kai tiba di depan Luan, dia sudah merasa ada sesuatu yang muncul. Intuisinya tidak salah. Kalau tidak, kekuatan penghancur satu sisi tidak akan begitu besar. Hanya ketika kedua belah pihak sangat kuat, setelah bentrokan hebat, itu akan menyebabkan dampak yang sangat besar. Hanya saja, tidak ada yang seterkejut Huang Kai. Karena tidak ada yang benar-benar mengalami kejutan semacam itu. Itu benar, dalam sekejap bentrokan itu, dia melihat sebuah titik cahaya muncul di depan dada pemuda ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam titik cahaya. Ini membuatnya sangat penasaran, dan juga membangkitkan keinginannya untuk berperang. Karena itu, di saat-saat terakhir, dia mengubah arah. Dia tidak membidik kepala, tetapi menuju titik cahaya. Dia ingin menguji kemampuan seperti apa yang dimiliki titik cahaya ini. Namun, ketika Sarung Tinju menyentuh ujung titik cahaya, dia merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari Sarung Tinju. Pada saat itu, dia merasa ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dia yang tidak menggunakan kekuatan asal langitnya, tidak hanya menggunakan kekuatan asal langitnya, dia bahkan menggunakan teknik langitnya. Dia memiliki atribut ganda bumi dan logam. Oleh karena itu, dalam sekejap, Sarung Tinjunya memiliki lapisan heavy earth yang sangat keras, melindungi Sarung Tinjunya. Dia perlahan mengangkat tangannya dan melihat lengannya yang benar-benar terbuka. Dia membalik tangannya dan melihat punggung tangannya. Punggung tangannya benar-benar berdarah. Sekarang dia memikirkannya, jika dia tidak menggunakan teknik surga di Tinjunya untuk stabilitas, Tinjunya mungkin akan rusak parah, atau bahkan lumpuh. Memikirkan hal ini, Hu Wangkei memandang pemuda di tanah dengan serius. Melihat keadaannya yang hancur, hatinya dipenuhi rasa takut. Pria muda ini benar-benar menakutkan. Sekarang dia memikirkannya, lupakan kematian seorang komandan, bahkan Wangsui hampir mati di tangan pemuda ini. Lu An. Akhirnya, Han Ya yang berada di atas tidak tahan lagi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari belenggu ayahnya dan melompat turun, dengan cepat datang ke sisi Lu An. Melihat Lu An yang hancur, hati Han Ya menegang. Dia berlutut di sampingnya dan meletakkan telapak tangannya di dadanya, dengan hati-hati merasakan detak jantungnya. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Dong-dong. Mata Han Ya melebar. Dia sangat gembira. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan asal langitnya untuk menstabilkan meridian jantung Lu An dan menggunakan semua kekuatannya untuk menyembuhkannya. Melihat cahaya biru menyapu, semua orang tercengang. Mungkinkah pemuda ini masih hidup? Bahkan Huang Kai terkejut. Dia menatap pemuda di tanah dengan heran. Mungkinkah tubuh pemuda ini terbuat dari berlian? Seseorang harus tahu bahwa meskipun kekuatan seseorang dapat ditingkatkan untuk sementara, kekuatan tubuh seseorang itu nyata. Pria muda ini hanya seorang guru surga tingkat satu. Bagaimana dia bisa menahan dampak ledakan pada jarak sedekat itu? Kekuatan fisik semacam ini mungkin setara dengan master surga tingkat dua. Ketika Han Zheng Shen melihat putrinya melompat turun, dia takut Huang Kai akan melakukan sesuatu, jadi dia segera melompat juga. Ketika dia mengetahui bahwa Lu An masih hidup, dia segera berteriak kepada orang-orang di atas, kirimkan dokter terbaik. Saat dia selesai berbicara, dua master surga atribut air tiba. Salah satu dari mereka mengeluarkan pil dan memberikannya pada Lu An. Kemudian, bersama dengan Han Ya, mereka dengan cepat menstabilkan meridian jantung Lu An yang lemah. Han Zheng Shen memandang Lu An di tanah. Saat ini, dia akhirnya tahu betapa hebatnya potensi pemuda ini. Dibandingkan dengan potensi pemuda ini, metode untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidaklah signifikan. Memikirkan hal ini, Han Zheng Shen maju selangkah dan berdiri di depan Lu An, menatap Huang Kai. Perjanjian satu pukulan telah berakhir. Huang Kai, kamu juga seorang ahli terkenal. Kamu tidak akan melanggar perjanjian, kan? Han Zheng Shen berkata dengan dingin. Tubuh Huang Kai bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Han Zheng Shen dengan tatapan serius. Sejujurnya, dia ingin melanggar perjanjian. Dia telah menyinggung pemuda yang begitu menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, hanya memikirkannya saja sudah sangat menakutkan. Tapi, Han Zheng Shen menghalangi di depannya. Bahkan jika dia ingin bergerak, akan sulit untuk berhasil. Lebih penting lagi, dia tidak ingin membunuh pemuda ini. Dia belum pernah melihat seorang pemuda dengan bakat yang begitu menakutkan. Kecintaannya pada bakat membuatnya tidak bisa membunuhnya. Bahkan jika pemuda ini akan menimbulkan masalah baginya di masa depan, dia akan menerimanya. Huang Kai menarik nafas dalam-dalam, menatap Han Zheng Shen dengan tatapan serius, dan berkata dengan lantang, Aku, Huang Kai, selalu menepati janjiku. Dia beruntung dia belum mati. Mulai sekarang, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Setelah berbicara, Huang Kai berbalik dan melihat ke arah tentara yang jatuh di dalam lubang. Dia berteriak dan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, tembok tanah besar muncul, membuat semua orang keluar dari lubang. Setelah itu, dia juga melompat. Ketika dia berdiri di luar lubang dan hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah ke dalam lubang. Di dalam lubang, orang-orang itu masih sibuk merawat luka-luka luan, tidak berhenti sesaat pun. Melihat pemuda di dalam lubang, mata Huang Kai menyipit. Dia berteriak dan pergi. 255. Setelah tentara wilayah tengah pergi seperti air pasang, semua orang buru-buru membawa luan kembali ke mansion. Di rumah Han, semua dokter terbaik berkumpul di sekitar luan. Cahaya biru menutupi setiap bagian tubuh luan, memperbaiki luan sedikit demi sedikit. Lagipula, Huang Kai adalah seorang ahli yang sudah terkenal sejak lama. Di bawah pukulan kekuatan penuhnya, kekuatan mengerikan itu tak terbayangkan. Berbeda dengan semburan api dan ketajaman guntur, kombinasi tanah dan logam adalah kekuatan yang solid dan terus-menerus. Pukulannya seperti gunung, dengan kekuatan yang cukup di depan dan bahkan lebih kuat di belakang. Oleh karena itu, di bawah pukulan itu, luan mampu menahannya dengan scorching sun 9 suns. Sayangnya, meski scorching sun 9 suns kuat, tubuhnya tidak sebanding. Bahkan aliran udara sudah cukup untuk mengirimnya ke tanah dalam sekejap. Kini, hampir semua tulang di tubuhnya retak dan terkilir di banyak tempat. Yang lebih buruk adalah tulang rusuk di dadanya patah dan hampir menembus jantungnya. Mampu bertahan hidup benar-benar sebuah keajaiban. Di samping para dokter yang sibuk, Han Zheng Shen, Han Ya, dan banyak anggota inti keluarga Han berdiri di kejauhan. Mereka semua memandangi remaja itu dengan ekspresi bermartabat, dengan segala macam emosi di mata mereka. Mengapa kamu tidak memberitahu ayah bahwa adik magang juniormu begitu kuat? Suara Han Zheng Shen bahkan sedikit serak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika aku tahu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Petik 2. Petik 2. Han Ya melirik ayahnya. Wajah acu-ta'acu akhirnya menunjukkan jejak keterikatan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sebenarnya, aku hanya tahu bahwa dia sangat kuat hari ini. Metode yang dia gunakan hari ini adalah sesuatu yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Di sampingnya, Han Kang mendengarkan percakapan antara ayah dan putrinya dan juga menarik nafas dalam-dalam. Bukan hanya dia, tetapi anggota inti lainnya juga sama. Setelah mereka melihat teror remaja ini dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang mengatakan apapun tentang mendorong remaja ini keluar. Meskipun jalan kultifasinya panjang, bahkan orang yang paling berbakat pun kemungkinan besar akan terjebak di tempat tertentu dan tidak dapat lagi bergerak maju. Tapi bagaimanapun, mereka belum pernah melihat remaja yang begitu berbakat. Mereka lebih percaya bahwa remaja ini akan pergi jauh dari mereka. Pada saat ini, Han Zheng Shen menoleh untuk melihat putrinya dan berkata dengan serius, Ya kecil, kamu tetap di sini bersamanya. Kamu harus berada di sisinya ketika dia bangun. Bagaimanapun, Anda lebih dekat dengannya daripada kami. Anda dapat mewakili keluarga Han untuk mengungkapkan ketulusan kami. Han ya kaget saat mendengar ini. Dia kemudian mengangguk sedikit dan berkata, Oke. Han Zheng Shen berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya sambil berkata, Sekarang semuanya telah berubah, mari kita pergi ke ruang pertemuan untuk membahas jalan masa depan kita dan sikap kita terhadap pemuda ini. Ya, jawab semua orang dengan suara rendah, takut mengganggu para dokter yang merawat Luan. Segera, semua orang kecuali Han ya pergi, hanya menyisakan Han ya untuk menemani Luan di halaman. Namun, para dokter ini hanyalah level 2 Celestial Masters. Kemampuan penyembuhan mereka jauh lebih rendah dari Wei Tao, dan waktu perawatannya juga sangat lama. Sayang sekali dia tidak pernah mengembangkan seni surgawi penyembuhan apapun. Kalau tidak, dia pasti bisa membantu. Akhirnya, setelah 12 jam penuh, saat langit benar-benar gelap, perawatan akhirnya selesai. Ketiga dokter itu menghela nafas panjang. Perawatan yang lama sangat menegangkan bagi mereka. Nona muda, perawatannya sudah selesai. Ketiga dokter itu berdiri dan menyeka keringat mereka. Kemudian, mereka datang ke hadapan Han ya dan membungkuk dengan hormat. Mata Han ya menyipit saat mendengar ini. Dia segera bertanya, bagaimana kabarnya? Untungnya, luka pada otot dan tulangnya telah sembuh total. Selama dia meminum pil tepat waktu, tidak akan ada luka tersembunyi yang tersisa. Salah satu dokter dengan cepat menjawab, Namun, meskipun luka dalam pada organnya dapat disembuhkan, tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Dia masih membutuhkan waktu untuk pulih. Berapa lama? Han ya bertanya dengan cemberut. Setidaknya setengah bulan. Dokter berpikir sejenak dan menjawab. Setengah bulan. Hati Han ya tenggelam. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya luka luan. Terima kasih, kalian bertiga. Han ya memandangi ketiga orang yang kelelahan itu dan berkata dengan lembut, aku akan memberitahu ayahku untuk memberimu tiga hadiah lagi. Tiga guru surgawi sangat gembira ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan cepat membungkuk pada Han ya dan berkata, Terima kasih, nona muda. Setelah tiga guru surgawi pergi, hanya Han ya dan luan yang tersisa di halaman besar. Meski mereka semua berada di bawah atap yang sama, suasananya sedikit dingin. Han ya memandang luan yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia menggerakkan kakinya dan berjalan dengan lembut. Ketika dia datang ke sisi tempat tidur, dia melihat rambut luan yang berantakan dan tubuh yang babak belur. Meski para dokter menggunakan atribut air untuk membasu semua debu di tubuhnya, pakaian dan rambutnya yang compang camping tidak bisa diganti. Han ya tidak ingat berapa kali dia melihat luan terbaring di tempat tidur dengan sangat menyedihkan. Dia juga tidak ingat berapa kali dia melihat luan terluka parah. Dalam ingatannya, pemuda ini seolah-olah dilahirkan terkait dengan bencana. Sesekali, dia akan melihat luan berbaring di tempat tidur, menunggu lukanya sembuh sebelum terluka lagi. Seperti ini, itu seperti kutukan. Itu membuat orang merasa lucu, tetapi juga membuat orang tidak bisa tertawa. Namun, hari yang panjang ini akhirnya akan segera berakhir. Ketika dia baru saja memasuki kota di pagi hari, dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di toko sutra Tian Shan. Dia bergegas kembali ke rumah dengan tergesa-gesa. Dia telah meninggalkan rumah dan makan siang di Iron Goat Restaurant. Dia telah melukai Wang Wei dan bertemu Wang Sue dan tentara wilayah tengah. Akhirnya, ketika dia kembali ke rumah, Huang Kei membawa tentara wilayah tengah untuk membunuhnya. Begitu banyak hal yang telah terjadi pada hari ini. Apakah malam tahun baru benar-benar waktu yang penting? Setelah seharian, belum lagi luan, bahkan dia merasa sedikit lelah. Keadaan pikirannya naik turun, dia bahkan merasa kepalanya seberat besi. Setelah bertahan sekitar satu jam, Han Ya akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia duduk di kursi, berbaring di sisi tempat tidur luan, dan tertidur lelap. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Saat matahari musim dingin yang kuat menyinari matanya, mata luan akhirnya bergerak, lalu dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, dia sedikit linglung. Dia bahkan belum keluar dari mimpinya. Dalam mimpi itu, dia memimpikannya seseorang. Fuyu. Dia bermimpi bahwa dia dan Fuyu bertemu lagi. Dia bermimpi bahwa dia dan Fuyu tinggal bersama di asrama. Meskipun Fuyu masih mengabaikannya seperti sebelumnya, dia merasa sangat hangat. Ketika dia secara bertahap terbangun dan ingatan menyapu pikirannya, matanya penuh kekecewaan. Setiap kali dia pingsan, dia akan memimpikannya Fuyu. Dia memimpikannya hari-hari mereka di akademi, memimpikannya potongan-potongan masa lalu mereka. Perasaan itu sangat senang bahkan dia rela tidur dalam mimpi dan tidak bangun. Namun, setiap kali ia terbangun dari mimpinya, disusul dengan rasa kecewa di hatinya. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan menutup matanya dengan keras untuk membangunkan dirinya. Bagaimanapun, dia masih harus hidup. Adapun Fuyu, dunia begitu besar sehingga dia tidak tahu di mana dia berada. Duduk dengan keras, Luan merasakan sentakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia sedikit mengernyit. Ketika dia melihat ada orang lain di samping tempat tidurnya, dia tiba-tiba tertegun. Kaka senior. Luan memandang Han Ya yang sedang berbaring di tempat tidur-tidur nyenyak. Rambut beningnya berserakan di tempat tidur dan mengalir ke sisi tempat tidur seperti air terjun. Itu sangat indah. Selain itu, matahari menyinari sisi wajahnya, dengan sempurna menguraikan lekuk pipinya, membuatnya semakin menarik. Sayangnya, senyuman di wajah kakak senior sudah tidak terlihat lagi. Sekarang, kepribadian kakak senior telah benar-benar berubah. Dia menjadi terlalu tertekan. Luan menunduk dan melihat pakaian compang kemping di tubuhnya. Setiap kali dia terluka, satu set pakaian akan hancur. Meski dia tidak kekurangan uang sekarang, itu masih membuat hatinya sakit. Memutar kepalanya, Luan menemukan satu set pakaian lengkap di atas meja di kejauhan. Dia berpikir bahwa itu harus disiapkan untuknya. Dia akan bangun dan berjalan dengan tenang. Namun, saat Luan baru saja bergerak, tubuh Han Ya sedikit bergetar dan dia membuka matanya. Luan. Suara itu mengagetkan Luan yang hendak bangun dari tempat tidur. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat Han Ya. Kakak senior, kamu sudah bangun. Luan tersenyum dan menggaruk kepalanya. Maaf membangunkanmu. Saya baik-baik saja. Han Ya duduk dan menggosok kepalanya dengan sakit kepala. Dia kemudian menatap Luan dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak buruk, tidak ada yang serius. Luan berkata sambil tersenyum, cedera ini tidak seserius yang terakhir kali. Petik dua, petik dua, petik dua. Han Ya terdiam beberapa saat. Dia menatap Luan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar perbandingan seperti itu. Kemudian, dia menemukan bahwa Luan akan bangun dari tempat tidur. Dia melihat pakaian di atas meja dan berkata, aku akan mengambilkannya untukmu. Tunggu di sini. Luan berhenti dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, kakak senior. Segera, Han Ya membawa pakaian itu ke Luan dan berkata, kemarin, penjahit terbaik keluarga saya secara pribadi datang untuk mengukur tubuh Anda dan mengeluarkan pakaian dalam semalam. Itu terbuat dari bahan terbaik di industri sutra. Cobalah. Luan terkejut dan mengambil pakaian itu dari tangan Han Ya. Benar saja, ketika dia menyentuhnya, perasaan halus seperti sutra menyebar ke telapak tangannya. Perasaan sejuk ini membuatnya merasa segar kembali. Materi ini sangat bagus. Pada saat ini, Luan tiba-tiba teringat bahwa ada satu set pakaian yang lebih baik di cincin intersepatialnya. Itu diberikan kepadanya oleh Fuyu. Dia enggan memakainya. 256. Dua hari kemudian. Malam Tahun Baru. Pengembara dan petani merayakan Malam Tahun Baru dengan cara yang sama. Pada hari ini, seluruh kota Zhongjing dihiasi dengan lentera dan spanduk. Itu adalah hari yang meriah. Orang memasang bait, menyalakan petasan, menggantung lentera merah, dan bahkan belajar menari singa. Meski tariannya canggung, itu terlihat istimewa. Sebagai keluarga besar di kota Zhongjing, keluarga Han secara alami lebih khusyuk dan meriah. Untuk menghilangkan kesialan dua hari sebelumnya, keluarga Han bekerja lebih keras tahun ini. Mereka menempelkan kertas merah di semua dinding dan menggantungkan pelangi di mana-mana. Pada hari ini, keluarga Han sibuk karena para pelayan diizinkan pulang untuk Tahun Baru, jadi jumlah orang lebih sedikit. Bahkan orang-orang dalam keluarga pun sibuk. Meski lelah, mereka merasa seperti sedang merayakan Tahun Baru. Setelah dua hari istirahat, tubuh Luan banyak pulih. Setidaknya, dia tidak lagi merasakan sakit saat bergerak. Melihat Luan hidup dan sehat, para dokter yang merawat Luan terkejut. Apakah anak ini monster? Bagaimana tubuhnya bisa begitu kuat? Luan, yang bisa bergerak bebas, juga sibuk di keluarga Han. Karena dia dulunya adalah seorang budak, dia sangat cerdas dan sekilas dapat mengetahui di mana bantuan dibutuhkan dan di mana tidak ada yang melakukannya. Dengan bantuan Luan, semua orang merasa jauh lebih nyaman. Han Zheng Sheng berdiri di luar aula utama dan memandangi orang-orang di halaman yang buru-buru memindahkan barang-barang. Kemudian dia melihat Luan yang sibuk dan tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Pemuda ini tidak sombong atau sombong, dan dia sangat berbakat. Andai saja dia anakku. Dengan anak seperti itu, saya tidak perlu khawatir dengan urusan keluarga Han. Saat ini, Han Ya kebetulan lewat di depan Han Zheng Shen. Tiba-tiba, dia kaget dan langsung berteriak, ya kecil. Han Ya berhenti dan datang ke sisi ayahnya. Dia bertanya dengan bingung, ayah, ada apa? Ini, Han Zheng Sheng ragu-ragu dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Han Ya menatap ayahnya dengan aneh, tidak tahu apa yang akan dia katakan. Ehem. Han Zheng Shen terbatuk dua kali dan kemudian berpura-pura serius dan berkata, ya kecil, apa pendapatmu tentang Luan? Luan. Han Ya kaget saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat pemuda yang sibuk di halaman dan berkata, dia memiliki kepribadian yang baik dan pragmatis. Bakat kultifasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa? Lalu, Han Zheng Shen terlihat sedikit malu dan bertanya dengan ragu, apakah kamu menyukainya? Han Ya kaget saat mendengar ini. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan ayahnya. Dia mengerutkan kening dan segera merasa tidak senang. Aku menyukainya murni karena kepedulian terhadap adik laki-lakiku. Itu tidak ada hubungannya dengan perasaan antara pria dan wanita. Han Ya berkata dengan sedih, lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Huh, Han Zheng Shen menghela nafas. Andai saja putrinya menyukai bocah ini. Dengan kecantikan dan kualitas batin putrinya, dia percaya bahwa anak nakal ini tidak akan bisa melarikan diri. Sayangnya, dia tidak bisa memaksakan sesuatu antara pria dan wanita, apalagi putrinya sendiri. Meskipun anak ini sangat penting, dia jelas tidak sepenting putrinya. Ngomong-ngomong, kamu selalu memberitahuku bahwa kamu memiliki seseorang yang kamu suka. Di mana dia? Han Zheng Shen mengerutkan kening dan bertanya dengan ketidakpuasan. Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu sudah lama mencapai usia pernikahan. Dia pasti lebih tua darimu. Kenapa dia belum datang menemuiku? Petik 2 Petik 2 Han Ya mengerutkan kening saat mendengar ini. Wajahnya juga menjadi dingin. Aku tidak ingin menikah. Han Ya berkata dengan dingin. Kemudian dia berbalik dan pergi. Melihat ke belakang putrinya, Han Zheng Shen berdiri di sana untuk waktu yang lama tanpa kembali ke akal sehatnya. Lalu dia mengerutkan kening. Sebagai seorang ayah, dia secara alami dapat merasakan perubahan pada putrinya. Kali ini, ketika putrinya kembali, kepribadiannya berubah drastis. Meski dia tidak tahu kenapa, kepribadian putrinya terlalu banyak berubah. Jika dia tidak tahu bahwa ini adalah putrinya, dia bahkan akan curiga bahwa putrinya telah berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Zheng Shen telah menanyakannya sebelumnya. Tapi Han Ya selalu menolak untuk menjawab. Wajahnya bahkan menjadi lebih dingin. Ini membuatnya tidak berani bertanya lebih jauh. Dia juga tidak berani menyelidiki. Dia juga mencoba bertanya pada Luan. Namun, jawaban Luan selalu dia tidak tahu. Dia selalu mengatakan bahwa ketika dia melihat Han Ya, dia sudah seperti ini. Satu menolak untuk menjawab. Seseorang tidak tahu. Bahkan jika Han Zheng Shen memiliki kemampuan yang hebat, dia masih akan merasakan sakit kepala. Namun, ada sangat sedikit hal yang bisa membuat kepribadian seseorang berubah. Dan untuk putrinya di luar, hanya ada satu hal yang paling mungkin terjadi. Sakit emosional. Memikirkan hal ini, Han Zheng Shen mengerutkan kening. Ada perasaan sesak di dadanya. Siapapun yang berani menyakiti putrinya harus membayar mahal. Akhirnya, setelah hari yang sibuk, malam tiba. Saat ini, kembang api berkobar di mana-mana di kota perbatasan tengah. Mereka tidak berhenti sejenak, menerangi langit gelap di mana-mana. Suara kembang api dan petasan tak ada habisnya. Dalam suasana yang begitu meriah, keluarga Han secara resmi memulai perjamuan. Pertama, Han Zheng Shen, sebagai kepala keluarga, bersulang, lalu setiap anggota inti memberikan pidato. Perjamuan ini adalah satu-satunya yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Semua orang makan dan minum sepuasnya. Selain itu, para pengembara suka minum. Jadi setelah satu jam, semua orang mabuk. Banyak orang jatuh di atas meja. Tentu saja, ada banyak orang dengan toleransi alkohol yang baik yang tidak mabuk, seperti Luan. Meskipun Luan tidak pernah minum ketika dia menjadi budak, dia menemukan bahwa dia memiliki bakat untuk minum. Sepertinya tidak peduli berapa banyak dia minum, dia tidak akan mabuk. Meskipun dia tidak suka minum, dia tidak membencinya. Setelah semua orang jatuh, dia kembali ke halaman sendirian dan duduk di atap, diam-diam menatap bulan. Bulan hari ini tidak bulat. Itu hanya bulan sabit. Ada banyak bintang di langit, dan beberapa di antaranya sangat terang. Sekarang, dia merindukan ayah dan ibunya. Setiap tahun, pada malam tahun baru, orang tuanya akan menemaninya. Meskipun dia lapar, meskipun dia tidak punya apa-apa, meskipun dia berada di gua budak, dia merasa sangat hangat dengan orang tuanya. Dalam pelukan orang tuanya, dia merasa memiliki kebahagiaan dunia. Meskipun dia sekarang kuat dan bebas, dia sangat merindukan waktu yang dia habiskan bersama orang tuanya. Jika memungkinkan, dia bersedia menggunakan semua yang dia miliki untuk ditukar dengan kembalinya orang tuanya. Namun, semuanya tidak mungkin. Sudah delapan bulan penuh sejak Tabukar melarikan diri. Delapan bulan ini telah membawa perubahan yang menghancurkan bumi dalam hidupnya. Dia berubah dari seorang budak yang terus melarikan diri menjadi dihormati oleh banyak orang. Meskipun ada banyak kesulitan, dia sangat senang. Ini lebih baik daripada khawatir dieksekusi kapan saja. Dia tidak tahu bagaimana teman-temannya sekarang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Kerajaan tengah malam, Meteor Trail City. Di markas kamar dagang Al-Kaid, Liu Yi duduk di kursi di ruang kerja, melihat kembang api di luar melalui jendela. Hatinya sangat tenang. Reputasi Meteor Trail City sangat cocok untuk malam ini. Sekarang kamar dagang Al-Kaid sepenuhnya berada di jalur yang benar, Meteor Trail Commerce yang arogan benar-benar hilang. Banyak keluarga dan bisnis yang berafiliasi dengan kamar dagang Al-Kaid. Bahkan wali kota harus bersikap sopan saat melihatnya. Sebenarnya, yang tidak dikatakan pada Luan adalah bahwa dia tidak ingin memberontak karena perdagangan jejak Meteor tidak adil baginya, tetapi karena alasan lain. Dia ingin memberitahu Luan alasan sebenarnya, tapi sayangnya, Luan tidak bisa ditemukan. Setelah Skylight City, Luan benar-benar menghilang. Bukan hanya Liu Yi yang merindukan Luan, Kong Yan juga sama. Sebagai senior Luan, dia sekarang secara resmi memasuki level 9 dan setengah langkah untuk menjadi guru surgawi. Setelah tahun baru, dia pasti akan direkomendasikan ke Midnight Pavilion oleh Starfire Academy. Pada saat itu, dia juga akan meroket. Namun, selama pertempuran di Skylight City, Luan yang kuat telah meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang. Bahkan sekarang, dia sama sekali tidak percaya diri untuk mengalahkan Luan. Kalau dipikir-pikir, baru beberapa bulan yang lalu, dia masih mahasiswa baru yang tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang, dia seharusnya lebih kuat dari dia, kan? Gao Dasan, Li Dong Shi, dan yang lainnya juga telah kembali ke rumah mereka di pedesaan untuk tahun baru. Malam itu, rumah Gao Dasan mendapat banyak berkah. Tentu saja, semua ini karena Gao Dasan. Memang benar memasuki Akademi Starfire bisa mengubah nasib seseorang. Bakat Gao Dasan tidak buruk di Starfire Academy, dan cepat atau lambat dia akan menjadi Master Surgawi Level 1. Siapa yang tidak ingin mengjilat dia dari desa terdekat? Karena Gao Dasan, semua orang tua dan saudara kandungnya diuntungkan. Sambil menikmati sanjungan, Gao Dasan senang, tapi dia juga merindukan teman-temannya. Terutama anak yang beberapa tahun lebih muda darinya. Meskipun dia sangat tinggi, di depan anak itu dia seperti pria kecil. Dalam beberapa bulan ini tanpa Luan, bahkan jika mereka diintimidasi, tidak ada yang akan membela mereka. Sebagai anak tertua dari keluarga miskin, dia harus memikul tanggung jawab tersebut. Tapi ketika dia benar-benar sampai pada posisi Luan, dia merasakan betapa melelahkannya semuanya. Beberapa hal, beberapa keputusan, membuatnya merasa sangat lelah. Untungnya, tidak lama setelah Luan menghilang, kamar dagang Al-Qaid muncul dan sangat mendukung mereka, membuat mereka merasa lebih baik. Tetapi karena ini, mereka semakin merindukan Luan. Dunia begitu besar sehingga kerajaan tengah malam dan kerajaan Tian Cheng hanyalah sebuah sudut kecil. Di dunia ini, ada orang yang lebih jauh lagi yang merindukan Luan. 257 Di suatu tempat di delapan benua kuno. Immortal Ki bertahan di sini, dan ratusan binatang buas tinggal di sini. Seringkali, orang bisa melihat burung bangor raksasa terbang melintasi langit. Juga, ada binatang purba yang bahkan lebih tinggi dari gunung yang berjalan-jalan. Lebih jauh lagi, orang bisa melihat laut yang tak berujung. Namun, warna laut di sini berbeda dengan tempat lain. Apalagi, ada banyak makhluk laut yang belum pernah terlihat sebelumnya berenang di laut yang jernih. Masing-masing lebih besar dari paus. Tiba-tiba, raungan panjang datang dari langit. Kemudian, orang bisa melihat seekor megalosaurus berenang di awan. Jika seseorang melihat tubuh tujuh warna ini, bahkan seorang kaisar pun harus berlutut dan menyembahnya. Namun, orang-orang di sini sepertinya sudah terbiasa. Mereka semua melakukan urusan mereka sendiri, dan tidak ada yang mengangkat kepala untuk melihatnya. Waktu di sini lebih awal dari tempat lain di benua ini. Saat ini, itu adalah momen terakhir malam tahun baru. Bulan di sini lebih besar dari tempat lain, dan ada lebih banyak bintang daripada tempat lain. Semuanya begitu dekat, seolah-olah mereka bisa menyentuhnya dengan tangan mereka. Pada saat ini, seorang gadis cantik yang bukan milik dunia ini sedang duduk di menara raksasa, diam-diam memandangi bintang-bintang di langit. Seolah kecantikannya tidak ada, angin di sekelilingnya menjadi tenang, seolah tidak ingin mengganggunya. Rambut panjangnya berserakan di atas menara, dan pakaian indahnya yang tak terbayangkan mengalir ke bawah seperti air terjun. Itu adalah gambar terindah di dunia. Matanya yang indah sedang melihat bintang-bintang, tetapi mereka lebih indah dari bintang-bintang. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi muncul di belakang gadis itu, diikuti oleh seorang wanita cantik dan dewasa. Wanita ini terlihat mirip dengan gadis itu. Meskipun dia tidak secantik gadis itu, dia benar-benar cukup cantik untuk menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Wanita ini bukan orang lain. Dia adalah ibu gadis itu. Dan gadis itu adalah Fuyu. Yuer, kenapa kamu di sini? Apakah kamu tidak ingin merayakan malam tahun baru dengan yang lain? Suara wanita cantik itu enak didengar, dan dia terdengar sangat mulia. Suara seperti itu, hanya dengan mendengarkannya, membuat orang terdorong untuk sujud menyembah. Namun, Fuyu bahkan tidak menoleh. Dia hanya menarik pandangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak ingin pergi. Wanita cantik itu mengerutkan kening, berjongkok di samping putrinya. Gaun panjangnya berserakan di tanah, tapi tidak ada setitik debu pun di atasnya. Dengan kata lain, tempat ini tidak memiliki debu sama sekali. Kamu sudah lama di rumah dan mengunci diri di tempat ini. Kamu tidak ingin melihat siapapun. Ayahmu dan aku sangat khawatir. Wanita cantik itu berkata dengan cemas, kamu memiliki garis keturunan paling sempurna di klan, dan kamu adalah masa depan klan. Masa depan. Wajah Fuyu akhirnya menunjukkan jejak ekspresi, tapi itu adalah jejak ejekan. Aku tahu. Fuyu berkata dengan dingin, itu sebabnya aku ingin menjadi gaun pengantin klan. Xiao Yu. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan memarahi dengan sedikit ketidakpuasan, bukannya kamu tidak tahu status keluarga Jiang. Putra dari keluarga Jiang memiliki garis keturunan yang paling sempurna. Jika kalian berdua bersama, kalian pasti akan menjadi pasangan terkuat di dunia. Apa yang membuat anda tidak puas? Fuyu tersenyum ketika mendengar ini. Tawa ini dipenuhi dengan ejekan. Apa yang membuat dia tidak puas? Memang, apakah dia puas atau tidak, dia perlu dihakimi oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Saya tidak tertarik. Fuyu berdiri dan berkata tanpa menoleh, jangan datang mencariku di masa depan. Beri tahu mereka yang mengawasiku untuk menjauh dariku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah mengatakan ini, Fuyu melompat turun dari menara setinggi 100 Zhang dan jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin mengangkat rambut hitamnya seperti langit malam, dan membuat keputus asaan dan rasa dingin di wajahnya benar-benar muncul. Enam tahun lagi. Tinggal enam tahun lagi. Enam tahun kemudian, dia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya. Dunia begitu besar sehingga dia tidak bisa melarikan diri pada akhirnya. Orang tuanya bahkan telah mengubur karma di tubuhnya. Bahkan jika dia ingin bunuh diri, itu tidak mungkin. Dia adalah orang tanpa harapan. Setidaknya, dia tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Jika dia harus mengatakan bahwa ada harapan, maka ada sedikit cahaya di hatinya. Itu adalah sosok seorang pemuda. Itu adalah sosok yang selalu dia pikirkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia selalu memikirkannya, dan setiap kali dia memikirkannya, secerca harapan akan muncul di hatinya. Namun, hanya dalam enam tahun, bisakah dia tumbuh dewasa? Lebih penting lagi, apakah dia masih mengingatnya setelah enam tahun? Jejak kesepian melintas di mata Fuyu. Meskipun dia tampaknya memiliki status tertinggi, sayangnya hidupnya telah diatur oleh orang lain. Apa Putri Destini? Itu adalah lelucon terbesar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setengah bulan kemudian, di negara Tiancheng, kota Zhongjing. Selama setengah bulan, kota Zhongjing sangat damai. Setelah hari penting sebelum malam tahun baru, tidak ada lagi yang terjadi. Bisnis sutra keluarga Han memang rusak parah. Meskipun keluarga Han mencoba yang terbaik untuk menebusnya, dan bahkan mengirim tiga master surgawi tingkat kedua untuk menjaga toko sutra Tian Shan, masih ada sedikit pelanggan. Perlu diketahui bahwa periode tahun ini adalah periode paling populer untuk toko sutra. Namun, serangkaian tindakan yang diambil oleh toko sutra Tian Shan memiliki beberapa pengaruh, dan jumlah pelanggan meningkat setiap hari. Adapun keluarga Han, baik rumah tuan kota maupun tentara Zhongjing tidak datang untuk membuat masalah bagi mereka. Apa yang terjadi sebelum malam tahun baru telah tersebar luas, dan tentu saja menjadi topik terbaik untuk tahun baru. Apakah itu mengunjungi rumah satu sama lain atau minum dan makan daging, topik ini selalu menjadi topik pembicaraan semua orang. Setiap orang akan memberikan komentar panjang tentang kejadian itu, seolah-olah mereka semua ada di sana untuk menyaksikannya. Namun, harus dikatakan bahwa reputasi Luan memang telah menyebar ke seluruh kota Zhongjing dalam semalam. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota Zhongjing yang belum pernah mendengar namanya. Sebagai pusat topik, Luan saat ini berkonsentrasi pada kultivasi di halaman keluarga Han, dan tidak keluar. Di mata para dokter, Luan seharusnya membutuhkan setidaknya seminggu untuk pulih, tetapi dia pulih dalam tiga hari, yang mengejutkan para dokter. Setelah malam tahun baru, Luan mengunci diri di kamarnya dan berkonsentrasi pada kultivasi setiap hari, karena merasa telah membuang terlalu banyak waktu. Sebagian besar waktu yang dia buang dihabiskan untuk menyembuhkan lukanya dan bepergian. Luan jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya menjadi sangat lambat. Dia telah menjadi guru surgawi level 1 selama lebih dari tiga bulan, tetapi dia terjebak pada tahap awal, dan ini membuatnya sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Sekarang, dia terutama berfokus pada tingkat kultivasi, dan belajar di Fury of the Ocean dan Scorching Sun 9 Suns. Dia juga mengikuti instruksi orang dalam kabut hitam untuk meredam tubuhnya dengan es dan api selama satu jam setiap hari. Setelah setengah bulan, dia akhirnya merasa bahwa tingkat kultivasinya telah meningkat. Baru kemarin, dia berhasil memasuki tahap tengah level 1. Setelah memasuki tahap tengah, dia jelas merasa bahwa kekuatannya meningkat pesat, setidaknya 30% dari tahap awal. Peningkatan level kultivasinya akhirnya membuat Luan merasa lega. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan tingkat kultivasinya meningkat terlalu lambat di masa depan. Orang dalam kabut hitam telah memberinya permintaan yang sangat sederhana, yaitu menjadi guru surgawi level 2 dalam waktu satu tahun. Sudah hampir empat bulan, dan dia baru saja mencapai tahap tengah level 1, yang masih sangat jauh dari level 2. Ada tiga tahap di antaranya. Di masa depan, dia harus tumbuh dengan cepat dan tidak mengendur sama sekali. Dalam setengah bulan terakhir, Fury of the Ocean miliknya juga telah membuat banyak kemajuan. Dia sekarang dapat mensimulasikan bentuk lautan di roda nasibnya dan memicu gelombang tsunami. Namun, yang mengganggu Luan adalah dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Itu benar, dia hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin karena dia belum pernah melihat lautan sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa lautan yang dia bayangkan terlalu kecil dan tidak memiliki kemegahan untuk dibicarakan. Oleh karena itu, dia terjebak di kemacetan ketika datang ke Fury of the Ocean. Tidak peduli berapa banyak dia berkultivasi, dia tetap tidak dapat memahami poin utama dan tidak dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Namun, langkah inilah yang membuatnya benar-benar memahami esensi Fury of the Ocean. Setelah mengolah Fury of the Ocean beberapa saat, Luan masih merasa belum ada kemajuan. Dia tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi, membuka matanya, dan menghela nafas panjang. Dia akan mengesampingkan penanaman Fury of the Ocean untuk sementara waktu, karena dia merasa bahwa langkah terakhir ini tidak dapat ditembus hanya dengan kerja keras. Dia akan mengerahkan seluruh energinya untuk kultivasi lain agar tidak membuang waktu terlalu banyak. Setelah beristirahat sebentar, saat Luan hendak menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi lagi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di taman. Luan membuka matanya, dan seperti yang diduga, ada ketukan di pintu. Luan bangkit dan pergi ke pintu. Setelah membuka pintu, dia menemukan Hanya berdiri di luar. Kaka senior, kata Luan, dia tidak terkejut dengan kedatangan Hanya. Dengan kata lain, dia berinteraksi dengan Hanya di keluarga Han. Ini festival Lentera hari ini. Kenapa kamu masih berkultivasi di dalam ruangan? Hanya memandang Luan yang berkeringat deras. Dia sedikit mengernyit dan berkata, berkemas dan ikuti aku ke festival Lampion. Festival Lampion, Luan tertegun. Dia hanya mendengar tentang apresiasi Lentera selama festival Lentera, tetapi dia belum pernah mendengar tentang festival Lentera. Dia bertanya, apa itu? Ini adalah festival Lentera yang unik di kota perbatasan tengah. Kamu harus membayar untuk masuk, kata Hanya. Pemandangan dan Lentera di sana lebih indah daripada di luar. 258. Festival Lentera berlangsung sangat meriah. Semua orang menghiasi jalanan dengan Lentera dan Pita. Bahkan para pengembara belajar dari dunia luar dan menggantungkan segala jenis Lampion di mana-mana. Itu sangat indah. Jalanan penuh dengan orang-orang ramai yang berkeliaran untuk menikmati pemandangan. Banyak toko akan meletakkan teka-teki di bawah Lentera untuk menarik pelanggan atau menarik popularitas. Meskipun perantau tidak pandai dalam permainan kata semacam ini, karakter mereka yang terus terang membuat mereka ingin mencobanya. Namun, teka-teki itu terlalu sulit, dan mereka hanya menyelesaikan beberapa di pagi hari. Tidak seperti tempat lain, cuaca dingin di kota Zongjing membuat lebih banyak patung es di sini, dan orang-orang di sini sangat pandai memahat es. Bagian tengah jalan penuh dengan semua jenis pahatan es, termasuk naga dan binatang buas, yang semuanya terlihat seperti aslinya. Belum lagi anak-anak, bahkan orang dewasa pun sangat menyukainya. Namun, semua orang tahu bahwa hal-hal yang lebih cantik dan indah ada di Festival Lampion. Festival Lentera terletak di halaman besar di barat daya kota Zongjing. Halaman itu meliputi area seluas hampir 100 hektare, dan biasanya itu adalah tempat orang kaya kota Zongjing bermain. Setiap Festival Lentera, halaman akan didekorasi sepenuhnya dengan tema Festival Lentera. Bahkan melalui dinding, orang bisa melihat banyak pemandangan indah di dalamnya. Namun, pemandangan ini hanya bisa dilihat dari luar tembok, dan akan memakan banyak biaya untuk memasuki Festival Lampion. Pengembara kota Zongjing tidak kaya, dan kebanyakan dari mereka tidak mampu membelinya. Tentu saja, ini tidak berarti tidak ada yang datang ke Festival Lampion. Sebaliknya, Festival Lentera akan penuh sesak setiap tahun. Orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang kaya di kota Zongjing, dan Festival Lentera tidak hanya untuk penghargaan, tetapi juga simbol status dan kekuatan. Jika Anda tidak bisa datang ke Festival Lentera, itu berarti Anda tidak cukup kuat. Jika Anda bisa datang ke Festival Lentera, itu berarti Anda memiliki sejumlah sumber keuangan. Setelah Festival Lentera adalah musim semi, saat semua bisnis tahun ini dimulai. Ada peluang bisnis yang tak terhitung jumlahnya di Festival Lampion. Dapat dikatakan bahwa pada awal tahun, sebagian besar kerjasama dimulai pada Festival Lampion. Yang lebih tua berbicara tentang bisnis, sedangkan yang lebih muda berbicara tentang potensi. Di satu sisi Festival Lentera, sebagian dibuka untuk kaum muda. Semua anak muda kota Zongjing berkumpul di sana, dan tidak ada yang tertinggal. Ketika Han yang membawa Luan ke Taman Lentera, Luan langsung tertarik dengan patung es di sini. Sebelum hari ini, Luan belum pernah melihat patung es. Dia hanya tahu sedikit tentang patung es dari perkataan orang lain. Tapi tidak peduli bagaimana dia menggambarkannya, itu tidak mengejutkan seperti melihatnya dengan matanya sendiri. Patung es besar di depannya, dan bahkan istana es yang besar, membuatnya merasa takjub. Luan melihat sekeliling saat dia berjalan. Dia berjalan dan berhenti di Taman Lentera, benar-benar tertarik dengan patung es ajaib. Di sampingnya, Han ya juga dengan sabar menemaninya. Bagi Han ya, patung es semacam ini sudah lama terbiasa. Apalagi, tidak ada yang baru dari patung es ini setiap tahun. Mereka selalu sama. Di festival Lentera, Han ya dan Luan lewat. Meski tidak banyak orang yang pernah melihat Luan sebelumnya, banyak orang mengenal Han ya. Ketika mereka melihat pemuda di samping Han ya, mereka sedikit banyak menebak bahwa pemuda ini adalah Luan. Memikirkan hal ini, banyak orang menatap mereka berdua, dan mereka semua menatap Luan. Namun, mereka menemukan bahwa penampilan pemuda ini jauh berbeda dari yang mereka bayangkan. Tidak ada aura di sekitarnya. Sebaliknya, dia terlihat sangat biasa. Meskipun penampilan Luan agak halus dan cantik, dia tidak terlihat kasar dalam hal kecantikan pengembara. Gambar seperti itu pasti mengecewakan mereka. Setelah berjalan setengah dari Taman Lentera, keduanya sampai di sebuah jembatan batu. Setelah melintasi jembatan batu, ada halaman luas di depan mereka. Suara tawa di dalam sangat keras. Jelas, ada cukup banyak orang. Apa yang ada di dalam? Luan memandang Han ya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat orang-orang muda berkumpul. Han ya melihat ke depan dan berkata tanpa ekspresi, dikatakan sebagai talenta muda, tetapi hanya ada sedikit talenta nyata. Kebanyakan dari mereka adalah playboy. Luan terkejut. Dia sedikit mengernyit dan berkata, lupakan saja. Ayo kembali. Itu tidak perlu. Han ya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ada banyak hal menarik di dalam. Ayo masuk dan lihat. Luan terkejut. Dia menganggup dan berjalan ke halaman bersama Han ya. Setelah melewati halaman, mata mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah danau buatan besar berdiri di tengah halaman. Meski saat itu musim dingin, air di danau itu tetap mengalir. Tidak ada tanda-tanda itu membeku. Dan semua bangunan di sini semuanya berada di atas danau kecil. Apakah itu pavilion atau jalan, tidak terkecuali. Bahkan ada banyak patung es di danau. Mereka seperti naga yang keluar dari air. Itu sangat spektakuler. Ketika Luan melihat ini, dia sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Patung es yang bisa duduk di air, dia bahkan tidak memikirkannya. Air di danau tidak membeku karena ada dua inti binatang yang dikaitkan dengan air di dasarnya. Han ya melihat ekspresi Luan dan tersenyum langka. Dia menjelaskan, alasan mengapa pahatan es tidak meleleh adalah karena ada lapisan logam di permukaan bagian bawah air. Ketika Luan mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari dan tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hatinya. Meskipun sepertinya tidak banyak, untuk dapat menggunakan inti kristal untuk membuat danau dan menutupi pahatan es dengan logam, pengeluaran seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Keduanya perlahan berjalan di jembatan. Luan memperhatikan masih ada ikan yang berenang di danau di bawah jembatan. Tampaknya suhu air benar-benar tidak terpengaruh oleh dunia luar. Namun, Luan tidak menyadari bahwa saat dia dan Han ya berjalan, semakin banyak tatapan terfokus pada mereka. Di sisi lain halaman, di sebuah pavilion mewah, ada dua orang yang pandangannya tertuju pada mereka. Sejak mereka memperhatikan mereka, mereka tidak memalingkan muka. Wang Wei, Wang Sui. Ada bekas luka besar di wajah Wang Wei. Bekas luka ini sangat jelas dan mengejutkan. Itu membuat wajahnya yang awalnya jelek menjadi lebih jelek. Tidak hanya wajahnya, tetapi bahkan punggungnya memiliki bekas luka. Meski dokter bisa menghilangkan bekas lukanya, itu akan memakan waktu satu tahun penuh. Ini membuat Wang Wei sangat tidak nyaman. Wang Wei menatap mereka berdua dengan mata penuh kebencian. Dia bahkan menggertakkan giginya, berharap bisa mencabik-cabik keduanya. Dibandingkan dengan Wang Wei, tatapan Wang Sui jauh lebih dingin. Selain itu, dia bahkan tidak melihat Han Ya. Tatapannya benar-benar terfokus pada Luan. Dalam setengah bulan pemulihan ini, dia sering memikirkan pertempuran hari itu. Kemudian ketika dia mendengar bahwa Luan benar-benar dapat menahan pukulan Huang Kai, dia semakin terkejut. Dia tidak pernah begitu tertarik pada siapapun sebelumnya. Setelah setengah bulan, melihat Luan lagi, hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Ini adalah, antisipasi. Dengan sangat cepat, Han Ya dan Luan tiba di sebuah pavilion. Banyak orang di pavilion mengenali Han Ya. Mereka juga tahu bahwa pemuda ini sangat kuat. Mereka semua mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Han Ya dan Luan juga dengan sopan membalas salam dan mulai mengobrol dengan orang-orang ini. Melihat mereka berdua dikelilingi oleh kerumunan, hati Wang Wei dipenuhi dengan kebencian. Dia tiba-tiba berdiri dari kursinya, cangkir teh di tangannya pecah dengan keras ke tanah. Smash ini mengejutkan orang-orang di pavilion. Bahkan Wang Sui mengerutkan kening pada Wang Wei, wajahnya penuh ketidakpuasan. Aku tidak tahan, suara Wang Wei rendah dan meraung, seolah mengandung amarah yang tak ada habisnya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, apakah ada di antara kalian yang punya cara untuk mempermalukan anak itu? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang ini biasanya adalah mereka yang menyukai Wang Wei. Sekarang bos mereka telah berbicara, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan otak mereka. Sesaat, seluruh pavilion mulai berdiskusi dengan lembut. Bos, keterampilan memanahku sangat akurat. Aku bisa bersaing dengannya dalam memanah. Keterampilan berkuda saya tidak buruk. Tapi di halaman ini, agak sulit untuk ditampilkan. Aku bisa mencium wanginya. Biasanya, aku bisa membedakan perempuan-perempuan itu berdasarkan keharuman pemerah pipinya. Petik 2. Petik 2. Dalam sekejap, orang-orang ini mengatakan semua yang mereka ketahui, tidak peduli apakah itu pantas atau tidak. Ada beberapa hal yang bahkan Wang Sui merasa malu ketika dia mendengarnya. Namun, Wang Wei tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, Cukup, mereka yang memiliki keterampilan mengikutiku. Siapapun yang bisa memberi pelajaran pada anak itu, saya akan memberi hadiah besar. Mendengar ini, orang banyak senang dan dengan cepat berkata, Terima kasih bos. Kemudian, sekelompok orang mengikuti di belakang Wang Wei dan berjalan ke depan dengan berisik. Wang Sui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tapi tetap mengikuti. Segera, Han Ya dan Luan, yang sedang mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya, sering mendengar serangkaian langkah kaki di belakang mereka. Setelah itu, mereka mendengar suara yang menusuk telinga datang dari jauh. Mereka berdua berbalik dan melihat Wang Wei mendorong orang-orang yang menghalangi jalannya. Dia melangkah ke pavilion dengan agresif. Setelah itu, Wang Wei tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menginjak keras kursi batu di depan Luan dan berteriak, Nak, apakah kamu berani bersaing dengan orang-orangku? 259. Dalam sekejap, Gazeba menjadi ramai. Semua orang menoleh untuk melihat sekelompok orang yang bergegas masuk dengan agresif. Ketika mereka melihat bahwa pemimpinnya adalah Wang Wei, mereka mengerutkan kening tetapi tidak berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka mundur dua langkah. Wang Wei bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Meski dipukuli oleh Luan, tidak ada yang berani meremehkannya. Lagi pula, dia adalah tuan muda dari City Lord Mansion dan dikenal karena metodenya yang kejam. Setiap tahun, banyak orang meninggal di tangannya. Kedatangan Wang Wei sontak membuat Luan mengernyit dan wajah Han ia menjadi dingin. Suasana yang semula gembira dan harmonis langsung sirna dengan kemunculan orang ini. Terutama ketika dia melihat Wang Wei berdiri di kursi dan meneriakinya, Luan semakin mengernyit. Jika dia bisa mengalahkan orang ini sekali, dia bisa melakukannya lagi. Namun, hari ini adalah festival lampion dan dia merasa tidak seharusnya bertarung. Oleh karena itu, Luan memandang Wang Wei, yang memprovokasi dia, dan berkata dengan dingin, Pergilah. Wang Wei tercengang dan wajahnya langsung menjadi gelap. Kemudian, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia bertemu orang ini terakhir kali, dia juga banyak bicara kepada orang ini, tetapi orang ini hanya mengatakan, Pergilah, dan kemudian menyerangnya. Mungkinkah orang ini berani menyerang lagi? Memikirkan hal ini, Wang Wei sangat marah, terutama ketika saudara perempuannya berdiri di belakangnya dan ada banyak guru surgawi di halaman. Dia segera berkata dengan lantang, Nak, beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Kupikir kamu mencari kematian. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan maju selangkah. Wang Wei terkejut saat melihat ini. Dia melompat mundur dan bahkan menabrak kerumunan di belakangnya. Saat dia mundur, dia berteriak dengan panik, Kalian semua melihatnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menyerang. Dia menyerangku lebih dulu. Kalian semua adalah saksi. Petik 2 Petik 2 Semua orang memandang Wang Wei dengan kaget. Wang Wei juga sedikit bingung dengan punggungnya menghadap kerumunan di belakangnya. Kenapa dia tidak menyerang? Wang Wei dengan cepat melihat ke arah Luan, hanya untuk menemukan bahwa Luan baru saja akan mengambil sepotong kue dari meja batu di sebelahnya. Dia tidak akan menyerangnya sama sekali. Melihat senyum tipis di wajah orang-orang di sekitarnya, Wang Wei tiba-tiba ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia adalah tuan muda dari kota perbatasan tengah. Bagaimana dia bisa begitu ditakuti oleh seorang pemuda? Terbang ke dalam kemarahan karena penghinaan, dia segera meninggalkan perlindungan kerumunan dan mengangkat jarinya untuk menunjuk Luan, berteriak histeris, Nak, apakah kamu berani bersaing atau tidak? Luan mengerutkan kening dan mengembalikan kue itu ke piring seolah-olah dia kehilangan minat untuk memakannya. Dia bertanya, Mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Petik dua, petik dua. Wajah Wang Wei menegang. Melihat Luan, dia mengertakkan gigi dan meraung, kami pengembara selalu berdarah panas. Kami tidak akan pernah menolak tantangan. Apakah kamu masih laki-laki? Luan tercengang saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Lalu mengapa aku tidak menantangmu? Petik dua, petik dua. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tertawa. Wang Wei terkenal di Middle Realm City karena lemah. Fisiknya bahkan lebih lemah dari orang biasa. Luan hampir membunuh Wang Sui. Bagaimana mungkin Wang Wei menyetujui permintaannya? Wajah Wang Wei menjadi merah dan putih. Dia ingin mempermalukan Luan, tapi dia tidak menyangka akan dipermalukan oleh Luan. Melihat Luan hendak berbalik dan pergi, Wang Wei tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari space ringnya. Dalam sekejap, aliran udara yang keras dan berkobar menyapu. Aku berani bertaruh dengan ini. Apakah kamu berani bersaing denganku? Wang Wei segera meraung. Luan yang merasa bertengkar dengan Wang Wei membosankan, hendak pergi. Tetapi ketika dia merasakan aliran udara yang berkobar di belakangnya, dia berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat Wang Wei memegang kotak brokat di tangannya. Di dalam kotak brokat, ada inti kristal merah menyala. Untuk beberapa alasan, Luan merasa sepertinya ada air yang mengalir di permukaan inti kristal. Melihat inti kristal, ekspresi Luan masih bisa dianggap normal. Namun, ketika Han Ya melihat inti kristal, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Binatang air api, Han Ya segera berkata, bahkan dengan temperamennya yang dingin, dia dikejutkan oleh inti kristal. Binatang air api, Luan memandang Han Ya dengan bingung dan bertanya, apa itu? Mendengar pertanyaan Luan, Han Ya memaksa dirinya untuk tenang. Dia menoleh ke Luan dan berkata, Flame Water Beast adalah binatang aneh yang hidup di gunung berapi. Yang disebut, air api, sebenarnya adalah magma. Kemudian, mata Han Ya berbinar tak terkendali. Melihat inti kristal, dia berkata, Flame Water Beast hidup di gunung berapi dan memakan magma sepanjang tahun. Mereka menyerap panas dari magma untuk menyediakan energi dan air dari magma untuk menyediakan air bagi diri mereka sendiri. Karena mereka tinggal di gunung berapi, mereka sangat sulit ditemukan di dunia luar. Lebih penting lagi, Flame Water Beast adalah monster aneh peringkat 2 ketika mencapai usia dewasa. Inti kristal ini seukuran kepalan tangan dan sangat keras. Ini adalah inti kristal dari Flame Water Beast di puncaknya. Ini sangat berharga. Matamu bagus. Mendengar penjelasan Han Ya, Wang Wei mencibir dan berkata, Benar, ini adalah inti kristal dari Flame Water Beast. Ketika Flame Water Beast ini mati, itu adalah setengah dari monster aneh peringkat 3. Bagaimana? Apakah Anda berani bersaing kali ini? Petik 2 Petik 2 Sebelum Luan dapat berbicara, Wang Sui tiba-tiba muncul di samping Wang Wei dan menutup kotak brokat. Dia memandang Wang Wei dengan dingin dan menghentikannya. Inti kristal ini bukan lelucon. Kapan kamu mendapatkannya? Kenapa aku tidak tahu? Kakakmu memiliki lebih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Wang Wei mencibir dan menepis tangan adiknya. Dia berkata dengan lantang, Saya mendapatkan inti kristal ini sendiri. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengannya. Tidak ada yang dapat menghentikan saya. Setelah berbicara, Wang Wei tiba-tiba menoleh ke arah Luan dan bertanya dengan lantang, Nak, apakah kamu berani bersaing? Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia kemudian menoleh untuk melihat Han Ya dan bertanya dengan lembut, Karena binatang air api ini memakan magma, Kamu memerlukan inti kristal ini, kan? Han Ya mengerutkan kening saat mendengar ini, Tapi dia tidak bisa menyembunyikan antisipasi di matanya. Dia menganggup dan berkata, Iya. Luan sedikit menganggup dan menoleh untuk melihat Wang Wei. Dia tidak lagi ragu-ragu dan bertanya, Kamu ingin berkompetisi dalam apa? Busur dan anak panah, penciuman, Penyempurnaan senjata, alkimia, dan dadu. Wang Wei sangat gembira saat melihat Luan setuju. Dia berteriak, Ada total lima item. Selama kamu bisa memenangkan tiga item, Inti kristal flame water beast milikku adalah milikmu. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak berharap Wang Wei bersaing dengannya dalam lima item ini. Dia terus menelusuri isi kelima item ini di benaknya, Memikirkan peluangnya untuk menang. Setelah dua tarikan napas, Luan menganggup dan berkata, Oke. Bagaimana jika kamu kalah? Wang Wei mencibir. Inti kristal flame water beast saya sangat berharga. Apakah Anda ingin mendapatkan sesuatu secara gratis? Luan sedikit mengernyit dan berkata, Saya tidak memiliki sesuatu yang berharga pada saya. Jika Anda ingin bersaing, Maka bersainglah. Jika Anda tidak mau, Lupakan saja. Petik dua petik dua. Semua orang tercengang. Mereka hampir tidak bisa menahan tawa saat melihat penampilan Wang Wei yang kalah. Pada saat ini, Mata Wang Wei tiba-tiba berbinar saat melihat sebuah kalung tergantung di leher Luan. Meskipun Liontin itu tersembunyi di pakaiannya, Itu pasti sebuah kalung. Aku ingin kalungmu, Wang Wei berkata tanpa berpikir. Meskipun mungkin tidak terlalu berharga, Aku tidak kekurangan barang-barangmu. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar ini. Mereka dengan cepat melihat kalung Luan, Termasuk Han Ya dan Wang Sui. Han Ya sudah sering melihat kalung ini Dan bahkan pernah melihat bahwa Liontin itu adalah sebuah cincin. Namun, Jika Wang Wei tidak menyebutkannya, Dia tidak akan memperhatikan kalung ini. Namun, Setelah Wang Wei mengatakan ini, Wajah Luan menjadi gelap. Tanpa peringatan apapun, Ekspresi Luan menjadi sangat dingin. Dalam sekejap, Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Sebuah kabur merah gelap muncul di matanya. Apa yang kamu inginkan? Mulut Luan sedikit terbuka dan suaranya seperti keluar dari perutnya. Matanya yang menakutkan dan aura pembunuh membuat kaki semua orang menjadi lemah. Mereka sangat jijik hingga ingin muntah. Adegan ini membuat Han Ya dan Wang Sui ketakutan. Perasaan ini akrab. Wang Sui segera melangkah maju dan berdiri di depan Wang Wei. Dia menatap Luan dengan hati-hati. Han Ya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah kalung ini begitu penting bagi Luan? Bahkan menyebutkan itu akan membuat Luan mengamuk. Aku akan mengambil kembali kalimat itu atas namanya. Wang Sui memandang Luan dengan hati-hati dan berkata, Jika dia kalah, Kamu dapat mengambil inti kristal. Jika dia menang, Kamu tidak menginginkan apapun. Bagaimana dengan itu? Ketika dia mengatakan ini, Semua orang tercengang. Memberikan inti kristal dari binatang mistik tingkat 2 secara gratis, Bukankah itu bodoh? Namun, Meski begitu, Aura pembunuh Luan tidak meredah. Hanya ketika Wang Sui memberi isyarat kepada Wang Wei dengan matanya, Aura pembunuh itu berangsur-angsur menghilang. Aku tidak akan memanfaatkanmu, Kata Luan dingin. Berapa nilai inti kristal ini? Jika aku kalah, Aku akan membayarmu. 260. Kabar akan adanya lomba di Taman Remaja menyebar dengan cepat. Orang-orang dari seluruh dunia berbondong-bondong ke Youth Garden, Karena takut ketinggalan kompetisi. Secara khusus, Kedua pesaing itu adalah Tuan Muda dari kota perbatasan Tengah dan Luan, Yang berada di puncak kekuasaannya. Tak perlu dikatakan, Semua orang tahu tentang dendam di antara keduanya. Oleh karena itu, Persaingan akan menjadi sangat agresif, Dan tidak ada pihak yang akan menahan diri. Meskipun Taman Pemuda dibangun di atas danau, Dan ada jembatan dan pavilion di atas air di mana-mana, Ada platform bundar besar di tengah danau. Platform bundar jauh lebih tinggi dari tempat lain, Dan sering digunakan orang untuk menikmati pertunjukan menyanyi dan menari. Tanpa diduga, Itu akan berguna hari ini. Semakin banyak orang memasuki Taman Pemuda, Apakah itu pinggiran danau, Jembatan, Atau pavilion, Semuanya penuh sesak dengan orang. Orang-orang memandangi platform bundar, Karena takut kehilangan detail apapun. Dibandingkan dengan kompetisi ini, Apa yang disebut Lentera, TKTQ, Dan Pahatan S bukanlah apa-apa. Ini adalah puncaknya. Semua orang heboh karena program mendadak ini. Semua orang membicarakannya, Dengan jelas mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Kudengar kompetisi akan dibagi menjadi lima kategori, Yaitu memanah, Mencium bau dupa, Pemurnian senjata, Alkimia, Dan dadu. Dan Wang Wei dapat mengirim orang yang berbeda untuk bersaing dalam lima kategori ini, Tetapi hanya Luan yang dapat bersaing. Bukankah itu terlalu sulit? Tak satu pun dari kelima tugas ini dapat diselesaikan dengan baik hanya karena salah satunya kuat. Bahkan memanah pun sama. Itu membutuhkan banyak keterampilan. Itu benar. Dan mencium bau dupa. Berapa banyak orang di kota perbatasan tengah yang bisa mencium bau dupa? Hanya bawahan Wang Wei yang bisa berkonsentrasi pada hal semacam ini. Pemurnian senjata dan alkimia adalah sama. Orang ini memiliki kultivasi yang tinggi di usia yang begitu muda. Dia pasti mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa tahu alkimia dan pemurnian senjata? Belum lagi kompetisi dadu di akhir. Petik dua petik dua. Untuk sesaat, semua orang mengeluh tentang ketidakadilan bagi Luan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Luan tidak dapat memenangkan kompetisi ini. Namun, beberapa orang juga merasa itu aneh. Begitu banyak orang merasa tidak mungkin menang, jadi mengapa Luan setuju? Mungkinkah dia bodoh? Diskusi di bawah panggung sangat bising, tetapi di panggung bundar, orang-orang dari kedua belah pihak sudah mengambil tempat. Luan dan Hanya berdiri di sisi barat platform bundar, sementara Wang Wei, Wang Sue, dan empat orang lainnya berdiri di sisi timur. Kedua belah pihak saling memandang dari jauh dan menunggu dengan sabar. Luan mengerutkan kening saat dia melihat keempat orang itu. Jika hanya ada empat, itu berarti Wang Wei harus melakukan satu tugas lagi. Jika kamu kalah, keluarga ku akan membayarnya. Suara dingin Hanya tiba-tiba terdengar dari samping. Dia sangat tegas. Luan tertegun sejenak sebelum dia menoleh untuk melihat Hanya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika berkata, tidak perlu untuk itu. Terlebih lagi, senior apprentice sister, jangan berpikir bahwa saya pasti akan kalah. Hanya terkejut dan memandang Luan dengan aneh, karena bahkan dia tidak memiliki harapan untuk Luan. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba melangkah ke peron. Luan belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Tapi Hanya langsung berkata, orang ini adalah pemilik Taman Lentera. Luan tiba-tiba menyadari. Pria parubaya itu berjalan ke tengah platform bundar dan melihat sekeliling dengan senyum di wajahnya. Dia berkata dengan suaranya yang paling keras, hari ini adalah festival Lentera. Wang Wei, tuan muda kota perbatasan tengah, dan Luan, tamu kehormatan keluarga Han, akan bertanding di sini. Ini adalah kehormatan Taman Lentraku. Sebagai pemilik tempat ini, saya juga merasa sangat senang. Untuk memastikan keadilan kompetisi, saya pribadi akan memimpin kompetisi ini. Ada total lima putaran, yaitu, memanah, mencium, menyempurnakan senjata, alkimia, dan dadu. Tiga dari lima putaran, pemenang harus rela menerima kekalahan. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tiba-tiba bertepuk tangan, bersiul, dan bersorak. Semua orang tampak sangat bersemangat. Tak perlu dikatakan, mereka sudah menantikan kompetisi ini. Pria parubaya itu juga tahu bahwa dia tidak perlu menghangatkan penonton sama sekali, jadi dia berkata dengan keras sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak akan merusak suasana hati semua orang. Babak pertama adalah memanah. Setelah itu, beberapa orang tiba-tiba mengangkat rak dari belakang. Di rak ada dua busur panjang dan dua anak panah, yang penuh dengan busur dan anak panah. Pada saat yang sama, di sisi lain Taman Pemuda, seseorang tiba-tiba melompat, terbang langsung ke patung es di danau dengan target, dan dengan keras memasukkan target ke dalam patung es. Dua busur dan anak panah di babak pertama disediakan oleh Taman Lentera saya. Saya jamin busur panjang dan anak panah sama persis. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Target ini tepat 500 kaki dari sini. Pemenang babak pertama juga sangat sederhana. Siapapun yang mengenai target dengan tiga anak panah terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Jika dua orang mengenai sasaran dengan tiga anak panah pada saat yang sama, orang yang lebih dekat ke sasaran akan menjadi pemenangnya. Begitu kata-kata ini keluar, ada ledakan seruan. Di ketentaraan, jarak tembak efektif seorang pemana atau kavaleri adalah 500 kaki, dan patung es itu tepat berjarak 500 kaki dari platform bundar. Namun, targetnya hanya berukuran 4 kaki, yang sebenarnya sangat kecil dari jarak 500 kaki. Beberapa orang kebetulan berada di bawah platform bundar, dan mereka merasa targetnya sangat kecil dari jauh, apalagi menembakkan panah. Jarak efektif adalah satu hal, tetapi akurasi adalah hal lain. Apalagi busur besar ini jelas bukan busur khusus, dan persis sama dengan busur yang digunakan tentara. Bahkan jika itu adalah seorang kultifator, jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, kemungkinan besar tali busurnya akan putus. Pada saat itu, dia bahkan tidak perlu menembak target dan hanya bisa mengaku kalah. Saat suara pria parubaya itu turun, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan mengangkat tangannya. Segera, Luan mulai berjalan menuju pusat, dan di samping Wang Wei, seorang pria dengan fisik yang sangat kuat berjalan keluar. Bahkan pakaian musim dingin yang berat tidak bisa menyembunyikan otot kuat orang ini. Ketika dia berjalan, dia seperti seorang pejuang yang kuat. Ketika keduanya datang ke tengah, ukuran dan sosok mereka sangat kontras. Pria besar ini memandang Luan dan mendengus dingin, matanya penuh ejekan. Jika itu adalah kompetisi kekuatan, dia pasti bukan lawan Luan, tetapi jika itu adalah kompetisi memanah, anak ini akan kembali dan berlatih beberapa kali seumur hidup. Seseorang di antara hadirin mengenali orang ini dan dengan cepat berkata, orang ini adalah sersan yang bertugas melatih para prajurit di mansion tuan kota. Dia bisa dikatakan sebagai pemanah terbaik di mansion tuan kota. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka terkejut. Jika itu masalahnya, maka semakin mustahil bagi Luan untuk menang. Pria parubaya itu memandangi dua orang di kiri dan kanannya dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua bisa mencoba busur dulu. Mendengar ini, Luan mengambil busur dari rak. Busur itu sangat ringan di tangan, tetapi dengan kekuatan fisik Luan saat ini, bahkan sepotong besi pun tidak akan terasa berat di tangannya. Dia benar-benar tidak banyak menembakkan panah, tetapi ketika dia berburu binatang buas di Tabukal, dia menggunakan panah buatan sendiri yang paling kasar untuk menembak. Namun, dia pernah melihat orang menembakkan panah sekali atau dua kali, dan saat itulah dia berada di dermaga. Ada orang kaya yang menembakkan panah di gelada kapal, dan dia telah melihatnya dari jauh. Selain itu, dia tidak punya pengalaman. Tidak perlu mencoba. Pria besar itu langsung melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, Ayo mulai sekarang, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan dengan anak ini. Pria parubaya itu terkejut. Dia melirik pria besar itu dan kemudian menatap Wang Wei di kejauhan, hanya untuk melihat Wang Wei menatapnya dengan wajah muram. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Bagus. Pria parubaya itu terbatuk dan kemudian berkata dengan keras, kompetisi dimulai sekarang. Luan terkejut. Kompetisi dimulai tanpa peringatan apapun, dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di sisi lain, lelaki besar itu telah mengeluarkan anak panah dari wadahnya dan meletakkannya di haluan. Dia menarik talinya dan membidik target di kejauhan. Sejujurnya, jarak yang begitu jauh juga sangat menantang baginya. Bahkan dalam mengajar, dia selalu mengatakan bahwa jika dia ingin menembak seseorang secara akurat, dia harus berada dalam jarak 300 kaki. Jika dia ingin menembak dari jarak 500 kaki, tidak perlu meminta akurasinya. Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki besar itu menarik busurnya lebih jauh lagi, seolah-olah busur itu akan putus. Saat dia menarik nafas dalam-dalam, dia langsung menahan nafas dan kemudian melepaskan talinya. Panah terbang dari tangannya. Suara mendesing. Pedang panjang itu seperti pelangi, dengan kekuatan yang kuat, langsung mengarah kesasaran di kejauhan. Mata semua orang segera mengikuti gerakan panah. Mereka melihat anak panah menggambar busur halus di udara. Dengan kekuatan yang cukup, ia terbang setengah jarak dalam sekejap. Saat sudah setengah jalan, haluan mulai turun sedikit. Meski begitu, anak panah itu masih membawa embusan angin kencang saat melesat lurus ke arah sasaran. Semua orang melihat ke jalur yang akurat dan merasa gugup. Mungkinkah anak panah pertama mengenai sasaran? Itu semakin dekat. Itu semakin dekat. Suara mendesing. Ketika orang banyak melihat bahwa anak panah itu terbang mendekati sasaran, hati mereka langsung menjadi tenang. Kemudian, mereka menghela nafas dan merasa kasihan pada anak panah itu. Sedikit lagi dan dia akan mencapai target. Namun, ada begitu banyak anak panah di tempat anak panah. Jika anak panah pertama bisa begitu akurat, bukankah anak panah lainnya akan mengenai sasaran? Tepat ketika semua orang menghela nafas, mereka tiba-tiba melihat bahwa di platform bundar, pemuda itu juga mengeluarkan anak panah dari tempat anak panah dan meletakkannya di busur besar. Ketika semua orang melihat ini, mereka tersentak. Panah pertama pria besar itu membuat mereka bersemangat. Seperti apa anak panah pertama pemuda itu? Tepat ketika mereka memikirkan hal ini, Luan di atas panggung mengerutkan kening dan dalam sekejap, anak panah itu terlepas dari tangannya. Tepat ketika mereka membuat mereka bersemangat. Terima kasih.